Tanghai berkata tanpa ekspresi, jika kamu mati, aku akan segera menemui Raja Iblis. Aku akan pergi ke Mutianyang juga. Zhao Tai Lai berkata dengan marah. Jarang sekali dia tidak memarahi Tanghai. Tunggu, salah satu dari kalian bersama Raja Iblis dan yang lainnya bersama Mutianyang. Apa yang harus saya lakukan? Kata Blut Kirin dengan cepat. Siapa peduli, melakukan apapun yang anda inginkan. Zhao Tai Lai memutar matanya. Anda. Ekspresi Qin Fei yang membeku. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap kesengsaraan surgawi yang agresif. Dia tersenyum dan bergumam, sepertinya aku belum bisa mati. Kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Ledakan. Niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Ya. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Setan dalam bergumam dan tidak menghentikan Qin Fei yang di atas gunung dan sungai. Snow Python tiba-tiba membuang muka dan menoleh ke Qin Yuan. Dia tertawa dan berkata, Qin Yuan, mari kita bicara tentang kondisinya. Qin Yuan tertegun dan berkata, silakan. Tatapannya tidak pernah lepas dari Qin Fei yang. Snow Python berkata, saya ingin anda membantu Qin Fei yang, tetapi setelah itu, anda harus memberi saya nyawa anjing anda. Qin Yuan akhirnya membuang muka dan berkata kepada Snow Python, sudah bertahun-tahun. Kamu masih belum melepaskannya. Biarkan saja. Snow Python tersenyum dingin dan berkata, jika itu kamu, bisakah kamu melepaskannya? Saya bisa. Qin Yuan mengangguk. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah orang suci? Kamu bisa mengatakannya dengan mudah sekarang karena kamu belum pernah menemukannya. Jika kamu melakukannya, kamu akan menjadi lebih gila dariku. Snow Python mendengus. Percaya atau tidak, aku tidak berbohong. Qin Yuan menghela nafas. Lupakan saja, aku tidak ingin anjingmu hidup. Mari kita saksikan Qin Fei yang dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi bersama-sama. Snow Python mencibir. Kalau begitu, mari kita menonton dengan tenang. Qin Yuan menatap Qin Fei yang lagi, matanya penuh antisipasi. Dalam sekejap mata, Qin Fei yang sudah sangat dekat dengan kesengsaraan surgawi. Meskipun dia belum menghadapi kesengsaraan surgawi secara langsung, kekuatan penghancur yang mengerikan telah menyebabkan tubuhnya berlumuran darah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi ini. Namun, dia tidak menoleh ke belakang, dia juga tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Yang dia miliki hanyalah keyakinan yang kuat. Dia harus bertahan hidup. Armor, buka. Tiba-tiba, Qin Fei yang meraung, dan baju zirah muncul di tubuhnya. Namun, baju besi ini bukanlah baju besi kilin, juga bukan baju besi yang diberikan Kaisar Buaya kepadanya. Karena baju perang yang diberikan Kaisar Buaya kepadanya sudah hancur saat dia bertarung dengan Kaisar Hong. Set baju besi ini belum pernah terlihat sebelumnya. Selain orang-orang di sekitarnya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Gemuruh. Saat baju besi itu muncul, kesengsaraan surgawi turun dengan suara gemuruh yang keras dan dengan kejam menghantam tubuh Qin Fei yang. Qin Fei yang segera mengeluarkan setegup darah, wajahnya pucat pasi. Namun, baju besi di tubuhnya sebenarnya telah bertahan dari kesengsaraan surgawi. Zhao Tai Lai, Tang Hai, baju besi macam apa itu? Adegan ini sangat mengejutkan blut kilin hingga bola matanya hampir keluar. Sepertinya dia baru saja melihat hantu. Zhao Tai Lai dan Tang Hai tidak menjawab kilin darah, tetapi menatap Qin Fei yang dengan gugup. Meskipun baju besi itu telah bertahan dari kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi tidak hilang. Itu berubah menjadi kekuatan petir berwarna darah, menenggelamkan Qin Fei yang. Dentang. Kekuatan petir terus membombardir armor itu, meledak menjadi api yang menyelaukan. Snow Python terkejut dan marah. Qin Yuan, apa yang terjadi? Apakah kamu diam-diam memberinya baju besi itu? Kecuali Chang Sui dan kastil aslinya, aku tidak pernah memberinya senjata suci apapun. Qin Yuan menggelengkan kepalanya, mata lamanya bersinar dengan cahaya aneh. Anak ini sungguh mengejutkan. Apa kamu yakin? Snow Python mengangkat alisnya. Qin Yuan mengangguk. Lalu apa yang terjadi? Snow Python menatap Qin Fei yang digambar, matanya yang sipit penuh rasa tidak percaya. Itu benar-benar bisa menahan kesengsaraan surgawi yang terakhir. Tingkatan armor tersebut setidaknya harus setengah langkah dari tingkat Dewa Ilahi. Tinggi di langit. Qin Fei yang, yang tenggelam dalam kesengsaraan surgawi, merasa tidak enak badan, meskipun dia memiliki baju besi berwarna darah untuk melindungi tubuhnya. Karena kekuatan kesengsaraan surgawi telah jauh melampaui batas kemampuannya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang armor ini, tapi dia tahu betul bahwa itu bisa membantunya memblokir 90% kerusakan. Itu benar. Itu adalah 90% dari kerusakan. Dengan kata lain, dengan bantuan baju besi ini, tubuh Qin Fei yang hanya menderita 10% dari kekuatan penuh kesengsaraan surgawi. Tetapi bahkan 10% ini tidak cukup untuk ditahan oleh tubuhnya. Garis-garis darah muncul. Tubuhnya akan terkoyak. Rasa sakit yang menyayat hati menyerang setiap saraf di tubuhnya. Bahkan jika dia telah bergabung dengan api kehidupan, bahkan jika kekuatan garis keturunannya benar-benar atafistik, dia tidak dapat menghentikan tren retakan di tubuhnya. Jika bukan karena iblis batin, dia pasti tidak akan terus bertahan. Karena kemungkinan besar dia akan mati. Retakan. Tiba-tiba. Diiringi dengan suara keras, retakan tiba-tiba muncul pada armor berwarna darah di tubuhnya. Perubahan ini tidak hanya membuat ekspresi Qin Fei yang berubah di tempat, bahkan iblis batin pun terkejut dan buru-buru terbang menuju Qin Fei yang. Jangan naik. Teriak Qin Fei yang. Iblis batin berhenti di kehampaan dan berteriak, tapi... Dalam kondisimu saat ini, kamu tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi kamu juga akan terbunuh oleh kesengsaraan surgawi. Tetaplah di bawah sana dan awasi aku. Qin Fei yang berkata dengan marah. Oke. Iblis batin mengangguk. Retakan. Retakan pada armor itu menjadi semakin besar. Darah naga ungu kemasan, seperti air terjun, menyembur keluar dari celah dan mewarnai langit menjadi merah. Armor kilin, cepat keluar. Teriak Qin Fei yang. Mendengar ini, roh senjata segera berteriak neri, Bos, ini adalah kesengsaraan surgawi dari iblis batin. Kamu ingin aku keluar dan mati. Qin Fei yang berkata dengan marah, apakah saya meminta Anda untuk menghadapinya secara langsung. Roh senjata itu tertegun dan tiba-tiba berkata, saya mengerti. Ledakan. Langsung. Baju besi kilin muncul di tubuh Qin Fei yang. Tapi itu tidak terlihat di luar, tapi di bawah baju besi berwarna darah, itu dekat dengan tubuh Qin Fei yang. Dengan cara ini, baju besi kilin tidak harus menghadapi kekuatan guntur secara langsung, tetapi hanya membantu berbagi sebagian tekanan dan melindungi tubuh Qin Fei yang. Dengan perlindungan dua baju besi ilahi, tubuh retak Qin Fei yang akhirnya sedikit lega. Kemampuan pemulihan darah naga ungu emas dengan panik membantu menyembuhkan luka-lukanya. Namun, kelegaan ini tidak berlangsung lama. Saat semakin banyak retakan muncul pada armor berwarna darah, tekanan pada armor kilin juga terus meningkat. Bos, bukan ini jalannya. Saat armor berwarna darah di luar rusak, kita berdua akan tamat. Roh senjata dari baju besi kilin meratap. Tunggu. Qin Fei yang berteriak dengan dingin. Roh senjata berkata, Oke, 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 saya akan mencoba yang terbaik untuk bertahan, tetapi Anda tidak bisa membiarkan saya mati di sini. Jangan khawatir, kita berdua tidak akan mati. Kata Qin Fei yang. Mendengar ini, mut roh senjata akhirnya menjadi tenang. Namun, kekuatan guntur tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Mata Qin Fei yang menjadi semakin suram. Kesengsaraan surgawi terkutuk ini, bukankah akan berhenti sampai membunuhnya? Retakan. Lebih dari sepuluh napas berlalu. Armor berwarna darah itu akhirnya mencapai batasnya, dan dengan suara keras, armor itu hancur. Seni pertarungan berwarna darah telah rusak, dan armor kilin di bawahnya secara alami harus menanggung semua tekanan. Meskipun kekuatan guntur telah melemah setelah lebih dari sepuluh napas, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh armor kilin. Hanya dalam beberapa tarikan napas, retakan muncul di armor kilin. Rusak, rusak. Bos, kita tidak bisa bertahan, ayo mundur. Roh senjata itu berteriak ngeri. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena rusak, kami akan bertahan. Paling buruknya, mereka bisa melepaskan baju besi kilin ini, selama mereka bisa melindungi iblis batin. Jangan. Meski sekarang rusak, masih bisa diperbaiki. Roh senjata itu buru-buru berkata, Bisakah diperbaiki? Qin Fei yang tercengang. Iya. Artefak dewa apapun yang memiliki roh senjata memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selama kerusakannya tidak terlalu serius, selama roh senjatanya tidak hancur, itu bisa diperbaiki, tapi itu akan memakan waktu tertentu. Dan untuk artefak dewa tingkat tertinggi seperti saya, kemampuan perbaikannya secara alami lebih kuat. Kata roh senjata. Jadi begitu. Qin Fei yang tiba-tiba mengerti, dan berkata sambil tersenyum, karena ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka Anda harus lebih menanggungnya untuk saya. Jika roh senjata berubah menjadi bentuk manusia sekarang, dia pasti akan memiliki ekspresi gila. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan mengatakannya. Gemuruh. Dentang. Kekosongan itu berubah menjadi kekacauan. Bumi dalam radius ratusan ribu mil berguncang hebat. Kekuatan guntur semakin lemah. Tapi di saat yang sama, semakin banyak retakan muncul di armor kilin. Sepertinya itu telah berubah menjadi jaring laba-laba. Namun, dibandingkan dengan baju besi kilin, tubuh fisik Qin Fei yang terluka lebih parah. Karena armor kilin tidak sebagus armor berwarna darah, itu hanya bisa membantunya memblokir setengah dari kerusakan guntur. Bos, ini benar-benar tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa memperbaikinya. Setelah lebih dari sepuluh napas, roh senjata itu berteriak lagi. Qin Fei yang menatap baju besi kilin yang sudah hancur berkeping-keping. Tampaknya artefak ilahi tingkat tertinggi ini memang telah mencapai batasnya. Dia melirik kekuatan guntur di sekelilingnya. Jika bukan karena baju besi kilin, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan guntur dalam sekejap. Karena meskipun kekuatan gunturnya jauh lebih lemah sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh dewa perang pemula seperti dia. Bos, aku benar-benar akan mundur. Roh senjata itu meraung. Ayo pergi. Kata Qin Fei yang. Lalu bagaimana denganmu? Roh senjata itu bertanya. Qin Fei yang melintas dan memasuki alam kura-kura hitam. Langsung. Kekuatan guntur mengalir menuju iblis batin seperti air terjun. Mengapa Tuhan muda melarikan diri di tengah jalan? Zhao Tai Lai dan Tang Hai terkejut. Kirin darah berkata, dia pasti tidak bisa bertahan, jadi dia bersembunyi di kastil atau alam kura-kura hitam. Zhao Tai Lai berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Tuhan muda bukanlah orang seperti itu. Kalau soal hidup dan mati, siapa yang tidak egois? Qin Fei yang tidak terkecuali. Kirin darah itu mencibir. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei yang muncul lagi. Baju besi kilin telah menghilang, dan tubuhnya berlumuran darah. Melihat kekuatan guntur mengalir menuju iblis batin, wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Dia menggunakan world formula dan berteleportasi ke atas Inner Demons. Ledakan. Kekuatan guntur menenggelamkan Qin Fei yang lagi. 1822. Kali ini, Qin Fei yang tidak mengenakan baju besi apapun. Melihat pemandangan ini, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Blut Kirin, dan iblis batin semuanya terkejut. Sebelumnya, kedua armor tersebut tidak dapat menahan serangan kekuatan petir, apalagi tubuh yang berdaging dan berdarah. Ledakan. Tubuh Qin Fei yang langsung terkoyak. Tapi di waktu yang sama. Kekuatan hidup yang sangat agung muncul dari tubuh Qin Fei yang seperti gelombang yang mengamuk. Langsung. Luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Ini. Kirin darah terkejut. Bagaimana tubuh anak ini bisa menyembunyikan kekuatan hidup yang begitu menakutkan? Itu pohon cedar. Semangat Zhao Tai Lai terangkat. Iya. Tang Hai mengangguk. Hanya puluhan ribu pohon aras yang mampu memberi Qin Fei yang kekuatan hidup yang begitu besar. Kekuatan guntur terus-menerus menghancurkan tubuh Qin Fei yang. Kekuatan hidup pohon cedar terus-menerus memperbaiki tubuh Qin Fei yang. Ini setara dengan perang gesekan. Konsumsi kekuatan hidup. Jika vitalitas pohon cedar telah habis dan kekuatan guntur masih belum hilang, maka Qin Fei yang benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Berengsek. Snow Python memandang Qin Fei yang digambar dengan ekspresi muram. Tapi mata Qin Yuan penuh kelegaan. Bocah kecil ini sudah dewasa. Di masa depan, bahkan tanpa bantuannya, dia akan mampu menghadapi segalanya. Qin Yuan menarik pandangannya dan menatap Snow Python sambil tersenyum. Bagaimana? Huh. Snow Python mendengus dingin. Mata Qin Yuan berkedip sedikit dan dia berkata sambil tersenyum, Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan. Snow Python memandang Qin Yuan dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Qin Yuan berkata, Mari kita bertaruh. Dalam pertarungan antara Qin Fei yang dan leluhur iblis, Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Snow Python sedikit terkejut dan berkata sambil bercanda, Metode Qin Fei yang memang luar biasa, Tetapi dibandingkan dengan leluhur iblis, Tampaknya sedikit lebih buruk. Apakah Anda yakin ingin bertaruh? Qin Yuan mengangguk. Apa taruhannya? Tanya si Python salju. Qin Yuan berkata, Gerbang ruang waktu ada di tanganmu. Snow Python mengangkat alisnya dan mendengus, Aku tahu kamu sedang tidak nyaman. Qin Yuan terkeke dan berkata, Gerbang ruang dan waktu pada awalnya bukan milikmu. Terlebih lagi, Lelaki tua ini tidak mencoba mengambilnya dengan paksa. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Lelaki tua ini tidak merasakan apa-apa? Kemudahan. Dia sebenarnya mengejek Snow Python. Ini karena Snow Python telah secara paksa merebut gerbang ruang dan waktu dari keluargamu. Orang seperti apa Snow Python itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Dia agak kesal dan berkata, Lalu apa taruhanmu? Bukankah kamu selalu menginginkan nyawa orang tua ini? Orang tua ini akan menggunakan hidupku sebagai taruhannya. Qin Yuan tersenyum. Snow Python menyipitkan matanya. Mengapa makhluk lama ini tiba-tiba menjadi begitu percaya diri? Mungkinkah Qin Feiyang masih menyembunyikan sesuatu? Qin Yuan berkata, Kesempatan telah diberikan di depan Anda, dan Anda masih tidak berani mengambilnya. Snow Python menjadi marah karena dipermalukan. Ia mendengus dingin dan berkata, Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Siapa yang takut pada siapa? Kalau begitu, itu kesepakatan. Qin Yuan tersenyum. Di atas pulau naga iblis. Iblis batin memandang Qin Feiyang yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Hatinya sangat rumit. Berpikir kembali ke awal. Ketika dia baru lahir, dia selalu berpikir untuk menghapus kesadaran Qin Feiyang dan menggantinya. Demikian pula. Qin Feiyang juga sedang memikirkan cara menghancurkan iblis batin. Namun, ia tak menyangka seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berangsur membaik hingga saat ini. Mereka bahkan rela mati demi satu sama lain. Seperti kata pepatah, dunia tidak dapat diprediksi. Namun, karena hal inilah iblis batin menjadi semakin terikat pada segala sesuatu di sekitarnya. Perasaan antara dia dan Qin Feiyang semakin dalam. Jangan mati, atau aku akan menyalahkan diriku sendiri seumur hidupku. Setan batin bergumam. Gemuruh. Retakan. Kekuatan guntur masih menderu. Meski kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, tubuh Qin Feiyang masih tidak tahan. Darah naga ungu emas itu seperti hujan, mewarnai kekosongan menjadi merah. Suasana di tempat kejadian sangat berat. Zhao Tai Lai dan Qin Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka diam-diam berdoa untuk iblis batin. Waktu berlalu dengan tenang. Energi kehidupan pohon cedar hampir habis. Situasi Qin Feiyang menjadi semakin buruk. Kirin darah berkata dengan marah, meskipun ini adalah kesengsaraan terakhir, namun belum hilang setelah sekian lama. Bukankah ini terlalu konyol? Saat ini, kekuatan guntur hampir mencapai level Dewa Perang. Namun, Qin Feiyang sekarang menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Belum lagi level God of War, bahkan level God of War pun bisa mengancam nyawanya. Hati Zhao Tai terbakar oleh kecemasan. Tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat Kirin darah dan berkata, Kirin darah, kenapa kamu tidak? Jangan katakan itu. Kirin darah memelototinya. Apakah kamu tahu apa yang akan aku katakan? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Omong kosong. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu mengangkat pantatmu. Meskipun kekuatan guntur telah direduksi menjadi level Dewa Perang, di alam Dewa Perang, ada perbedaan besar antara setiap level. Meskipun aku hanya Dewa Perang-Perang dan hanya ada perbedaan satu level, kekuatan petirnya cukup untuk membunuhku seketika. Kirin darah berkata dengan suara yang dalam. Zhao Tai Lai terdiam. Kirin darah berkata, tapi jangan terlalu khawatir. Bagi Qin Feiyang, ini mungkin kesempatan bagus. Peluang. Zhao Tai Lai dan Tang Hai tercengang dan melihatnya dengan curiga. Ya. Lihat, sekarang tubuh Qin Feiyang sedang terkoyak oleh kekuatan guntur. Dengan bantuan pohon cedar, ia terus-menerus dibangun kembali dan disembuhkan. Dengan kata lain, tubuhnya ditempa ribuan kali. Lalu, ketika kesengsaraan ini selesai, apa yang akan terjadi pada tubuhnya? Akan ada perubahan besar. Dia akan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia bahkan mungkin bisa melawan artefak ilahi dengan tangan kosong. Kata Kirin darah. Zhao Tai Lai tertegun dan berkata, setelah mendengar apa yang Anda katakan, sepertinya masuk akal. Sepertinya tidak. Selalu seperti itu. Kalian semua telah melihat betapa mengerikannya kesengsaraan ini. Jika dia bisa bertahan, tubuhnya pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kata Kirin darah. Tang Hai berkata, meskipun itu benar, premisnya adalah dia bisa bertahan. Jadi, itu tergantung keberuntungannya. Kata Kirin darah. Selama percakapan, kekuatan hidup Qin Fei Yang hampir dapat diabaikan. Jelas sekali. Energi pohon cedar hampir habis. Tapi sekarang, semuanya belum berakhir. Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati dengan rasa terima kasih, senior, mari kita berhenti di sini, terima kasih. Pohon cedar, yang bersembunyi di dalam tubuhnya, segera menarik kekuatan hidupnya. Tubuh Qin Fei Yang segera dibombardir oleh kekuatan guntur dan mulai retak. Raja Iblis masih hidup dan mutian yang masih di luar sana. Bagaimana saya bisa dikalahkan di sini? Qin Fei Yang meraung. Tiga jenis kekuatan ilahi melonjak dan berbenturan dengan kekuatan guntur. Kekuatan garis keturunan juga membakar dan memperbaiki tubuhnya. Saat ini, kekuatan guntur dan kilat hampir direduksi menjadi level Dewa Perang tingkat rendah. Dia tidak perlu bertahan lebih lama lagi. Dalam beberapa tarikan napas, atau lebih dari sepuluh napas, situasinya akan berbalik. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Rasa sakit yang luar biasa akibat retaknya tubuhnya hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Retakan. Tiba-tiba. Kedua lengannya hancur karena kekuatan guntur dan kilat. Kejadian tak terduga ini langsung menyentuh hati setiap orang yang hadir. Tuan muda, Anda harus bertahan. Zhao Tai Lai meraung dalam hatinya dan mengepalkan tangannya rat-rat. Retakan. Segera. Kedua kaki Qin Fei Yang juga hancur oleh kekuatan guntur dan kilat. Tidak. Ini adalah kesengsaraanku. Bagaimana aku bisa membiarkan dia menanggungnya sendirian? Iblis batin tiba-tiba meraung dan berubah menjadi cahaya berdarah, bergegas menuju Qin Fei Yang. Pada saat ini, kekuatan guntur dan kilat telah direduksi menjadi level Dewa Perang tingkat rendah. Sepertinya aku bisa mundur sekarang. Aku akan menyerahkan sisanya pada Iblis batin. Qin Fei Yang bergumam, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Seni naga meningkat juga segera dinonaktifkan. Tingkat budidaya Qin Fei Yang anjok. Tetapi pada saat yang sama, Iblis batin melewati kekuatan guntur dan kilat dan memasuki tubuh Qin Fei Yang. Meskipun kekuatan guntur dan kilat telah sangat berkurang, Iblis batin masih menderita luka parah saat mereka melewatinya. Sekarang, Iblis batin hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Tapi menurutnya itu sudah cukup. Suara mendesing. Saat berikutnya, Qin Fei Yang membuka matanya lagi. Matanya merah darah. Itu sudah jelas. Pada saat ini, orang yang mengendalikan tubuh ini adalah Iblis batin. Iblis batin memandang dengan arogan ke langit dan mendengus, jika bukan karena aku, aku akan dibunuh olehmu. Tapi sekarang, kamu tidak bisa menghentikanku. Sebaliknya, aku akan meminjam kekuatanmu untuk membuat diriku lebih kuat. Ledakan. Mengontrol tubuh Qin Fei Yang, Iblis batin sekali lagi mengaktifkan seni naga meningkat. Kekuatan ilahi melonjak dan darah melonjak. Kekuatan guntur dan kilat di sekitarnya diserap oleh Iblis batin niyah dan melemahkan tubuh Qin Fei Yang. Melihat ini, Zhao Tai Lai dan Tang Hai merasa lega. Tampaknya hasilnya sudah ditentukan. Namun, Kirin darah itu memandangnya dengan marah dan berteriak, omong kosong, omong kosong, omong kosong, ini omong kosong. Apa? Zhao Tai Lai dan Tang Hai terkejut dan dengan cepat melihat blut Kirin. Kekuatan guntur dan kilat memang telah direduksi menjadi dewa perang tingkat rendah. Jika tubuh Qin Fei Yang tidak terluka, dia akan mampu menahannya dengan mudah. Tapi sekarang, tubuh Qin Fei Yang seperti pecahan kaca, dan dia tidak bisa menahan siksaan seperti itu. Jika dia tidak berhenti sekarang, tubuh Qin Fei Yang akan dihancurkan olehnya. Kata blut Kirin dengan marah. Ketika Zhao Tai Lai mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Iblis batin. Dia berkata, saya pikir Iblis batin tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Apakah kamu tidak tahu tentang Iblis batin? Iblis batin adalah perwujudan kejahatan. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Bahkan mungkin dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Qin Fei Yang. Dengan begitu, dia akan menjadi satu-satunya Iblis batin di dunia, Qin Fei Yang. Kata blut Kirin dengan suara yang dalam. Ini. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling berpandangan. Jika Iblis batin gila, mereka akan mempercayainya. Tetapi jika Iblis batin ingin membunuh Qin Fei Yang, itu tidak mungkin. Jangan meragukannya. Tidak peduli seberapa banyak Iblis batin berubah, mereka tidak dapat mengubah sifat kejahatan. Tidak, kita harus menghentikannya. Blut Kirin terbang ke langit dan bergegas menuju Iblis batin dengan aura pembunuh. Ia tidak peduli mengikuti Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang memiliki kepribadian yang baik dan memperlakukan bawahannya dengan baik. Tapi Iblis batin benar-benar berbeda. Mereka egois, berdarah besi, dan kejam. Jika mereka mengikuti orang seperti itu, tidak ada yang tahu kapan mereka akan mati. 1823 Tang tua, apa yang harus kita lakukan? Melihat Kirin darah akan menyerang Iblis batin, Zhao Tai Lai tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa. Kirin darah tidak mempercayai Iblis batin. Apakah kamu tidak mempercayai mereka? Sekarang, kita harus menghentikan Kirin darah, kata Tang Hai. Ya, Iblis batin dan Qin Fei Yang keduanya sangat lemah saat ini. Jika Kirin darah menimbulkan masalah, Qin Fei Yang dan Iblis batin akan mati di tangan Kirin darah. Ketika Zhao Tai Lai mendengar apa yang dikatakan Tang Hai, dia mengeluarkan kapaknya dan berteriak, Kirin darah, hentikan sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Tang Hai meraih belatinya dan terbang menuju Kirin darah seperti hantu. Apakah kalian berdua bodoh? Saya melakukan ini demi Qin Fei Yang. Kirin darah itu berteriak tanpa menoleh ke belakang. Iblis batin memperhatikan apa yang dilakukan Kirin darah, tapi mereka tidak gugup. Sebaliknya, mata mereka bersinar dengan cahaya haus darah. Saat Kirin darah mendekat, alis Iblis batin bersinar merah. Ketika lampu merah muncul, niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir menuju Kirin darah. Ini. Pupil Kirin darah menyusut. Saat berikutnya, lampu merah merobek langit dan meninggalkan luka sepanjang satu kaki di tubuh Kirin darah. Darah Kirin muncrat. Kekuatan ini, kecepatan ini. Kirin darah terkejut. Mungkinkah ini Scarlet Grace yang telah melumpuhkan si Mayuan? Kamu datang tepat pada waktunya. Iblis batin tertawa, dan pusaran merah muncul di antara alisnya. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup. Darah Kirin mengalir ke dahi Qin Fei Yang. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Sesaat kemudian, darah tubuhnya menjadi lebih kuat. Apakah ini mantra pembunuh? Kirin darah terkejut. Tapi alis Qin Fei Yang tidak memiliki mantra pembunuh yang sama seperti sebelumnya. Ini adalah mantra pembunuh, tetapi mantra pembunuh telah berubah. Sekarang, dia hanya menyerap darah Tuhanmu. Iblis batin menyeringai. Kirin darah itu marah. Mengapa kamu menyerap darah Tuhanku? Sekarang, mantra, bunuh, tidak lagi menyerap darah untuk meningkatkan basis kultifasi seseorang. Sebaliknya, ia mengubah darah menjadi ki, darah, dan kekuatan hidup. Darah kilinmu akan sangat membantuku saat ini. Rambut merah darah dari iblis batin berkibar. Pada saat yang sama, dia menyerap darah kilin dan mengubahnya menjadi ki, darah, dan kekuatan hidup untuk memperbaiki tubuhnya. Di sisi lain, dia menggunakan kekuatan petir untuk meredam tubuhnya. Bajingan. Ketika kirin darah mendengar ini, ia sangat marah. Ia berbalik dan bersiap untuk berlari. Tapi saat ini, Zhao Tai Lai dan Tang Hai berdiri di belakang kirin darah dan berkata, kamu harus membantu iblis batin. Ketika Tuhan muda bangun, dia akan memberimu hadiah yang besar. Sial. Kenapa kamu tidak mendonorkan darah dewa padanya? Kirin darah tampak kesal. Zhao Tai Lai menyeringai dan berkata, kami berdua hanya memiliki kekuatan garis keturunan biasa. Bagaimana kami bisa membandingkannya dengan darah kilin Anda? Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Minggir. Kata kirin darah dengan marah. Iblis batin tersenyum dan melihat kirin darah. Jika kamu berani lari, aku akan menghapus jiwamu. Mata kirin darah itu bersinar. Ketika iblis batin mengingatkannya, ia teringat bahwa ia berada di bawah kendali segel budak. Jika ini adalah Qin Fei Yang, dia akan kesulitan. Tapi menghadapi iblis batin, ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ia hanya berdiri di sana dan membiarkan iblis batin menyerap darah kilinnya. Selusin detik berlalu. Mata kirin darah terlihat sangat lemah. Kekuatan petir hampir habis. Zhao Tai Lai tersenyum dan menghiburnya. Ini akan segera berakhir. Tunggu sebentar lagi. Pergilah. Kirin darah menatapnya dengan marah. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Kenapa kamu tidak mencobanya? Anda akan menyedot saya sampai kering. Kau lah yang menabraku. Zhao Tai Lai terkekeh. Bukankah kaisar ini khawatir dia akan merusak tubuh Qin Fei Yang? Bagaimana ini salahku? Logika macam apa itu? Kirin darah meraung. Ya ya ya. Kamu adalah pria yang berahlak mulia dan integritasnya tidak perlu dipertanyakan lagi, pria yang tulus. Lihatlah betapa Tang Hai dan aku mengagumimu. Ini seperti sungai yang bergelombang. Zhao Tai Lai tersenyum meminta maaf. Pergilah. Hanya melihatmu membuatku kesal. Kirin darah itu berteriak dengan marah. Setelah belasan detik, jejak terakhir kekuatan petir akhirnya menghilang. Usaran merah di antara alis iblis batin juga menghilang. Kirin darah dengan cepat mundur dan berdiri di kehampaan tidak jauh dari sana. Ia memandang iblis batin seperti seorang gadis kecil yang telah dianiaya. Matanya penuh kebencian. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling memandang dan sangat bahagia. Ledakan. Tapi tiba-tiba, ada lagi suara gemuruh yang memekakan telinga di langit. Hah! Apakah ujian Tuhan belum berakhir? Wajah mereka berubah saat mereka melihat ke langit. Mereka melihat awan darah di langit bergulung lebih keras dari sebelumnya. Aura misterius jatuh dari langit seperti air terjun dan menyelimuti iblis batin. Iblis batin meninggalkan tubuh Qin Fei Yang dan berteriak pada Zhao Tai Lai dan Tang Hai, Pergi dan sembuhkan aku. Kesadaran Qin Fei Yang mengalami koma. Oleh karena itu, ketika roh jahat meninggalkan tubuh fisik, tubuh fisik segera jatuh ke bawah. Oke oke oke. Zhao Tai Lai dan Tang Hai, yang masih sok, mengangguk ke arah iblis batin dan menukik ke bawah. Mereka menahan Qin Fei Yang dan mendarat di tanah yang rusak. Zhao Tai Lai mengeluarkan pil penyembuhan dan pil generasi dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Fei Yang. Lalu, dia dan Tang Hai menatap ke langit lagi. Awan darah bergulung seolah-olah ujian Tuhan yang lebih mengerikan sedang terjadi. Tapi emosi iblis batin berfluktuasi. Mereka tidak takut sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat bersemangat. Jangan khawatir. Kirin darah melintas dan mendarat di samping Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Keduanya memandangnya dengan curiga. Itulah pahala karena berhasil melewati ujian Tuhan. Hanya dengan mendapatkan hadiah itu iblis batin dapat memadatkan tubuh fisik sepenuhnya. Kirin darah cemberut. Tampaknya kirin darah sangat tidak senang dengan iblis batin. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan senang setelah menghadapi situasi seperti itu. Berdengung. Tidak lama setelah kirin darah selesai berbicara, awan darah di langit perlahan terbelah. Cahaya ilahi berwarna merah darah muncul dari celah dan jatuh menuju iblis batin. Meskipun cahaya ilahi berwarna merah darah tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, ia memiliki aura misterius. Itu memberi orang perasaan bahwa itu mengandung semacam kekuatan hukum yang tidak diketahui. Iblis batin tidak mengelak. Cahaya ilahi berwarna merah darah jatuh dan segera menenggelamkan iblis batin. Iblis batin segera mulai menyerap cahaya ilahi berwarna merah darah. Awan darah di langit berangsur-angsur-surut. Dalam waktu kurang dari seratus napas, langit di atas pulau naga iblis kembali tertutup awan gelap. Kirin darah itu berkata, ujian Tuhan sudah berakhir. Sekarang, kita hanya perlu menunggu iblis batin membentuk tubuh. Lalu, kita akan selesai. Fiuh! Tanghai dan dua lainnya menghela nafas lega. Zhao Tai Lai membaringkan Qin Fei Yang di tanah. Kemudian, dia berjongkok di sampingnya dan dengan cermat memeriksa luka Qin Fei Yang. Kirin darah memandang Qin Fei Yang yang tidak sadarkan diri. Kemudian, ia melihat ke arah Tanghai dan Zhao Tai Lai dan berkata, kalian berdua, kita berada di perahu yang sama sekarang. Bisakah kamu jujur padaku? Tanghai menyingkirkan belatinya dan mengabaikan Kirin darah. Dia berbalik dan melihat ke Tenggara. Dia bertanya-tanya apakah Diman Alpa dan Simakun telah pindah ke Modu. Zhao Tai Lai memandang Kirin darah dengan curiga dan bertanya, jujur dengan apa? Kirin darah berkata dengan marah, jangan berpura-pura bodoh. Saya bertanya tentang Scarlet Flesh. Kilat merah. Zhao Tai Lai bergumam dan tersenyum. Kamu bisa bertanya sendiri pada Tuan Muda ketika dia bangun. Kirin darah itu kesal dan berkata, oke, jangan bicara tentang Scarlet Flesh. Bagaimana dengan Scarlet Armor? Dari mana asalnya? Ini. Zhao Tai Lai ragu-ragu. Oke, oke, oke. Jangan bicarakan itu. Aku tahu, kamu pasti akan memintaku untuk bertanya pada Kinfei yang nanti. Kirin darah itu melambaikan cakarnya dan berkata tanpa daya. Zhao Tai Lai menyeringai dan terus memeriksa luka Kinfei yang... Astaga. Setelah beberapa saat. Di langit, cahaya merah darah perlahan menghilang. Iblis batin juga secara bertahap muncul. Saat ini, tidak ada kelemahan di antara kedua alisnya. Sebaliknya, ada aura yang sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi. Kesadaran yang telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi telah pulih sepenuhnya. Ketika jejak terakhir dari cahaya merah darah diserap ke dalam tubuh iblis batin, kekuatan mengerikan meledak. Di saat yang sama, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Hanya orang yang mempunyai tubuh fisik yang dapat mempunyai darah. Ini berarti iblis batin telah membentuk tubuh fisik dan bukan lagi tubuh kesadaran. Saat ini, dia adalah manusia yang berdaging dan berdarah. Rambut merah darahnya berkibar. Matanya juga tampak kental karena darah. Tubuhnya yang setinggi tujuh kaki bagaikan penguasa dunia ini. Dia tampak sangat agung. Tapi saat ini, dia berdiri dalam kehampaan, mengangkat lengannya, dan melihat kulit di tangannya. Tidak ada kegembiraan dalam ekspresinya. Tapi bukan berarti dia tidak bahagia. Hanya saja dia tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu. Apakah ini tubuh fisik dengan daging dan darah? Dia tidak perlu bersembunyi di dunia batin lagi. Dan dia tidak harus bersaing dengan tubuh aslinya. Sebelum dia memilikinya, dia sangat bersemangat. Namun setelah dia benar-benar memilikinya, dia merasa sedikit tidak nyata, seperti sedang bermimpi. Apakah aku sedang bermimpi? Setan batin bergumam. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan mencubit wajahnya dengan kuat. Nyeri. Sakit yang luar biasa. Itu bukan mimpi. Sekarang, dia benar-benar memiliki tubuh fisik miliknya. Haha. Dia tertawa keras. Matanya dipenuhi kabut air mata. Baginya, tidak ada yang lebih penting dan membahagiakan selain memiliki tubuh fisik. Aku bukan lagi iblis batin yang menjijikkan itu. Saya sekarang menjadi orang sungguhan. Iblis batin meraung ke langit, dan kekuatan suci yang menakutkan muncul, tenggelam ke segala arah. Suara mendesing. Mengikuti dengan cermat. Dia menukik ke bawah, menyapu ke kejauhan, dan meninju tanah. Ledakan. Retakan. Tanah runtuh, dan parit muncul di mana-mana. Debu tebal dan asap menutupi langit dan bumi. Blut Kirin melihat ke arah iblis batin dan mengerutkan kening. Apakah dia gila? Saya percaya iblis batin di dunia ini, tidak peduli siapa yang memadatkan tubuh fisik, akan menjadi seperti ini. Beri dia waktu. Zhao Tai Lai tertawa. Tang Hai tiba-tiba bertanya, Zhao Tua, bagaimana luka tuan muda? Zhao Tai Lai segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun nyawanya tidak dalam bahaya, dibutuhkan setidaknya setengah bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Bagaimana setengah bulan cukup? Leluhur iblis hanya membutuhkan tiga hari untuk menyatu dengan tubuh dewa. Jika kita menunggu Kin Fai yang pulih dari luka-lukanya, leluhur iblis akan membunuh semua orang di kekaisaran Kin besar. Kata Kirin Darah. 1824. Dia ingin membunuh semua orang di kerajaan Kin. Zhao Tai Lai terkejut. Meskipun aku melebih-lebihkan, yang pasti tidak ada orang dari klan Kin yang akan lolos. Tujuan di Menalpa bukan hanya untuk memerintah kerajaan Kin. Dia ingin menguasai seluruh benua yang terlupakan. Kirin Darah berkata dengan suara rendah. Tang Hai menghela nafas. Jika hari itu tiba, penduduk kedua benua akan hancur. Itu benar. Dengan kepribadian di Menalpa, dia tidak akan memperlakukan orang-orang di dua benua sebaik Kin Fai yang. Kirin Darah itu mengangguk. Ketika Zhao Tai Lai mendengar ini, dia menyadari betapa seriusnya masalahnya. Dia berkata, jika Tuan Muda tidak pingsan dan memasuki kastil, dia akan bisa pulih dengan cepat. Tapi sekarang. Berbicara tentang ini, dia mengerutkan kening. Bagaimana kalau nanti? Kirin Darah terkejut. Dia berkata, apakah kamu tidak melebih-lebihkan? Kaisar ini juga pernah mendengar tentang time array di kastil kuno. Sepertinya satu hari sama dengan sepuluh hari. Sekarang berbeda. Kata Zhao Tai Lai. Berbeda. Kirin Darah terkejut. Ya. Kastil ini dulunya memiliki segel. Setelah aku menjadi dewa perang, segel kedua kastil itu otomatis terbuka. Peraturan waktu telah berubah. Sebelumnya, satu hari adalah sepuluh hari. Sekarang, satu hari adalah satu tahun. Kata Zhao Tai Lai. Apa? Perubahannya sebesar itu. Kirin Darah terkejut. Ya. Tapi ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Lagi pula, ini terlalu mengejutkan. Zhao Tai Lai memperingatkan. Saya mengerti. Kirin Darah itu menganggup dan mulai berpikir. Suatu hari adalah satu tahun. Sepuluh hari adalah sepuluh tahun. Seratus hari adalah seratus tahun. Dengan kata lain. Berkultifasi di kastil selama seratus tahun hanya lebih dari tiga bulan di dunia luar. Perbedaan kali ini sangat menakutkan. Tampaknya mengikuti Kinfei Yang adalah hal yang baik. Tiba-tiba. Kirin Darah sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan terkejut. Tunggu, kamu bilang ada segel kedua. Apakah itu berarti ada segel ketiga? Ya. Zhao Tai Lai menganggup. Ketika segel ketiga dibuka, apakah suatu hari akan menjadi sepuluh tahun? Atau bahkan suatu hari akan menjadi seratus tahun? Kirin Darah terkejut. Kita harus menunggu sampai segel ketiga terbuka. Kata Zhao Tai Lai. Bahkan Kinfei Yang tidak tahu. Kirin Darah itu mengerutkan kening. Zhao Tai Lai menganggup. Aku tak sabar untuk itu. Mata Kirin Darah tampak cerah. Dia berencana untuk membunuh Demon Alpa dan memasuki kastil. Dia tidak akan pernah keluar lagi. Dengan kesempatan bagus seperti itu, dia pasti perlu mengasingkan diri dan berkultivasi dengan baik. Mari kita simpan omong kosong ini untuk nanti. Pikirkan dulu, bagaimana kita bisa mengirim Kinfei Yang ke kastil untuk memulihkan diri. Tanghai memandang Zhao Tai Lai dan Kirin Darah dengan tidak sabar. Kirin Darah terdiam beberapa saat, lalu berkata, kamu dapat menemukan iblis batin. Dia dan Kinfei Yang adalah satu dan bisa memasuki kastil. Dulu mungkin, tapi sekarang. Tanghai mengerutkan kening. Sekarang iblis batin telah membentuk tubuh fisik mereka sendiri, mereka tidak bisa lagi masuk dan keluar kastil dengan bebas. Apa menurutmu hanya karena aku memadatkan tubuh fisik, aku akan memutuskan hubunganku dengan diriku yang sebenarnya. Iblis batin menerobos udara. Mata merah darah mereka seperti dua lautan darah, menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Bukan begitu. Tanghai bertanya. Entah aku memiliki tubuh fisik atau tidak, aku dilahirkan karena diriku yang sebenarnya. Ikatan antara aku dan dia tidak akan pernah bisa terputus. Setelah iblis batin mengatakan itu, segel dewa muncul di depan mereka. Ini. Segel naga ilahi. Tanghai terkejut. Itu benar. Iblis batin mengangguk. Segel ilahi ini berbeda dengan segel naga ilahi. Semua orang tahu bahwa segel naga ilahi berwarna ungu kemasan. Tapi segel dewa di depan iblis batin berwarna merah darah dan memiliki aura pembunuh. Tapi yang pasti ini adalah segel naga ilahi. Karena aura yang dipancarkannya tidak berbeda dengan skill dewa yang sempurna. Tanghai menelan ludah dan berkata, Jadi, kamu tahu semua yang diketahui diriku yang sebenarnya. Tentu saja. Apakah kamu tidak melihat Kaisar Hong dan iblis batinnya? Selama Kaisar Hong menguasai suatu teknik, Hardiman Hong juga bisa memahaminya. Kata iblis batin. Bagaimana dengan jiwa perang? Tanghai bertanya. Tentu saja. Singkatnya, meskipun saya telah memadatkan tubuh fisik, diri saya yang sebenarnya dan saya tetaplah orang yang sama. Kita bisa berkomunikasi secara telepati dan berbagi segalanya. Setelah iblis batin mengatakan itu, segel naga ilahi menghilang. Kemudian, dengan lambayan tangannya, Qin Fei Yang yang tidak sadarkan diri berteleportasi dan menghilang. Bagikan semuanya. Tanghai dan Zhao Tai Lai saling berpandangan. Sekarang, bukankah itu setara dengan adanya dua Qin Fei Yang? Dan ada dua Qin Fei Yang, yang sarana dan kekuatannya persis sama. Satu Qin Fei Yang sudah cukup menakutkan, apalagi dua Qin Fei Yang. Sekarang, bahkan jika leluhur iblis menyatu dengan tubuh dewanya, dia mungkin bukan tandingan Qin Fei Yang dan iblis batin. Zhao Tai Lai bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda dipisahkan oleh dua benua, apakah Anda dan Tuhan Muda masih dapat berkomunikasi secara telepati dan berbagi segalanya? Ya. Misalnya, jika diriku yang sebenarnya ada di Qin besar dan aku di benua yang terlupakan, kita masih bisa berkomunikasi secara telepati. Atau jika saya mendapatkan teknik ketuhanan baru, setelah saya mengolahnya, diri saya yang sebenarnya juga dapat memilikinya secara langsung. Kata iblis batin. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia tidak akan menjelaskan banyak hal kepada semua orang. Belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Tai Lai diam-diam terdiam. Dia terkeke dan berkata, Tiba-tiba, aku menginginkan iblis batin juga. Anda. Bahkan jika aku memberimu iblis batin, kamu tidak akan bisa membantunya melewati kesengsaraan. Kata iblis batin dengan nada menghina. Zhao Tai Lai tersenyum pahit. Ini benar-benar merupakan pukulan baginya. Tang Hai berkata, Kalau begitu, apakah ranah kultifasi Anda dan Tuhan Muda sama seperti sebelumnya? Misalnya, jika Tuhan Muda adalah Dewa Perang Pemula, Anda hanya bisa menjadi Dewa Perang Pemula juga. Memang benar begitu. Tapi ini berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, ranah kultifasi saya ditentukan oleh ranah kultifasi diri saya yang sebenarnya. Dengan kata lain, ranah kultifasi saya sama dengan ranah kultifasi diri saya yang sebenarnya. Tetapi sekarang, saya yang memiliki tubuh fisik juga bisa berkultifasi. Apalagi diri saya yang sebenarnya juga bisa membagikan hasil kultifasi saya. Misalnya, jika aku berhasil menembus Dewa Perang Pemula, diriku yang sebenarnya juga akan berhasil menembus Dewa Perang Pemula. Demikian pula, jika diriku yang sebenarnya berhasil menembus Dewa Perang Pemula, aku juga akan menerobos ke Dewa Perang Pemula. Kata Iblis Batin. Zao Tai Lai berkata, Bisakah saya memahaminya seperti ini? Di masa depan, Anda dan Tuhan mudah hanya membutuhkan satu orang untuk berkultifasi, dan orang lain dapat pergi jalan-jalan, dan kultifasinya akan terus tumbuh lebih kuat. Itu benar. Dan jika diriku yang sebenarnya dan aku berkultifasi dalam pengasingan bersama-sama, itu setara dengan dua orang yang berkultifasi pada saat yang sama. Kecepatan kita akan lebih cepat lagi. Kata Iblis Batin. Zao Tai Lai tersenyum pahit, Jika kita menjadi begitu tidak normal, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Jadi, kamu harus bekerja keras. Jangan ketinggalan terlalu jauh dengan diriku dan diriku yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu akan ditinggalkan oleh kami seperti sampah. Iblis Batin tertawa. Kalian berdua, dan kami hanya satu. Tidak peduli seberapa keras kami bekerja, kami tidak bisa dibandingkan dengan kamu. Zao Tai Lai tidak berdaya. Kamu benar-benar percaya omong kosongnya. Jika Tuhan mudah meninggalkan kita, maka Fatso dan Serigala bermata putih sudah lama ditinggalkan. Tang Hai memutar matanya ke arah Zao Tai Lai. Itu benar. Zao Tai Lai menggaruk kepalanya. Serigala bermata putih dan gendut tidak dapat lagi membantu Tuhan muda. Tapi sekarang, bukankah mereka masih tinggal di kastil? Mereka bahkan menganggap keselamatan mereka lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Jadi, tidak perlu khawatir sama sekali. Selama mereka tidak mengkhianati Tuhan muda, Tuhan muda tidak akan pernah meninggalkan mereka. Iblis batin melirik Tang Hai dengan ekspresi tidak senang. Mereka ingin menakut-nakuti Zao Tai Lai, tetapi mereka tidak menyangka orang ini akan langsung mengungkapnya. Betapa membosankan. Zao Tai Lai memandang Iblis batin dan bertanya, kalau begitu, haruskah kami menelponmu sekarang? Omong kosong. Tentu saja, panggil aku Tuhan. Kata Iblis batin. Zao Tai Lai, Tang Hai, dan Blut Kirin saling memandang dengan ketidakpuasan. Kin Fei yang tidak membiarkan mereka memanggilnya Tuhan. Hak apa yang dimiliki oleh Iblis batin? Apa? Kamu tidak setuju? Iblis batin melotot, dan aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arah kedua pria dan binatang itu. Tidak-tidak. Zao Tai Lai buru-buru melambaikan tangannya dan bertanya-tanya, Tuhan, karena semuanya dapat dibagikan, dapatkah Anda dan Tuhan muda juga saling mentransfer artefak seperti kastil di dua benua? Tidak. Kata Iblis batin. Tidak. Zao Tai Lai terkejut. Ya. Karena artefak adalah benda fisik, mereka tidak dapat dipindahkan satu sama lain melalui pikiran dan pikiran. Tapi kalau aku dengan tubuh asliku, maka kita bisa menggunakan artefak masing-masing sesuai keinginan. Kata Iblis batin. Zao Tai Lai berkata, dengan kata lain, selama itu adalah objek fisik, tidak dapat dipindahkan satu sama lain melintasi ruang angkasa. Ya. Iblis batin mengangguk. Kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil bercanda, tapi menurutmu apakah kita masih membutuhkan artefak ilahi sekarang? Zao Tai Lai terkejut. Dia tersenyum masam dan berkata, kami tidak membutuhkannya. Mengapa kita tidak membutuhkan artefak? Artefak yang kuat bagi kita seperti menambahkan sayap pada harimau. Petik 2. Kirin darah bingung. Iblis batin melihat ke arah belut Kirin dan berkata, kalau begitu katakan padaku, bagaimana teror merah dan armor merah dibandingkan dengan pedang tato naga dan armor Kirin? Tentu saja, ini lebih baik daripada Kirin armor dan pedang tato naga. Blut Kirin bahkan tidak memikirkannya, tapi setelah itu, dia terlihat terkejut. Dia segera berkata, tunggu, apa maksudmu? Apakah Crimson Cry dan Crimson Armor bukan senjata dewa? Iblis batin tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Blut Kirin melihat ini dan memandang Tang Hai dan Zhao Tai Lai. Mereka berdua memalingkan muka dari Kirin darah, mengabaikannya sepenuhnya. Apakah kalian tertarik? Apakah kamu menganggapku sebagai temanmu? Blut Kirin bertanya dengan marah. Dia mengira bahwa Scarlet Grace dan Scarlet Battle Armor adalah dua artefak dewa menakutkan yang telah melampaui artefak dewa tingkat tertinggi. Mereka bahkan mungkin merupakan artefak yang dikuasai. Namun, dia tidak menyangka bahwa kebenarannya sama sekali tidak seperti yang dia bayangkan. B asteris Jingans. B asteris Jingans. Kamu tidak menganggapku sebagai temanmu. Oke, kalian baik-baik saja. Aku akan pergi sekarang. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang akan berurusan dengan Simakun. Melihat iblis batin mengabaikannya, Blut Kirin sangat marah. Dia berpura-pura berbalik dan pergi. Namun, ketika ia menoleh untuk melihat, ia menyadari bahwa iblis batin dan dua lainnya tidak berniat menghentikannya. Apakah aku benar-benar akan pergi? Darah Kirin meraung. Mereka bertiga tidak mendengarnya. Blut Kirin sangat marah. Dia berbalik dan menatap iblis batin, mengertakkan gigi. 1825. Tentu saja ia tidak berani pergi. Itu hanya berpura-pura. Bagaimanapun, dia telah mengkhianati Demon Alpha. Tanpa perlindungan Qin Fei Yang, Demon Alpha pasti akan membalas dendam. Namun, ketidakpedulian iblis batin dan dua orang lainnya terhadap hal itu benar-benar membuatnya kesal. Mereka memperlakukannya seperti orang luar. Astaga! Pada saat ini, Qin Fei Yang muncul tanpa peringatan. Luka di tubuhnya telah sembuh. Auranya sangat menakutkan. Ini. Kirin darah kembali terkejut. Sudah berapa lama, semua lukanya telah sembuh, dan esensi, Qi, dan jiwanya telah kembali ke kondisi puncak. Inikah kastil saat ini? Itu terlalu menakutkan. Zhao Tai Lai juga sangat senang. Dia segera maju ke depan dan bertanya, Tuhan muda, apakah tubuh Anda berubah? Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan merasakan kekuatan kekerasan di lengannya. Dia tersenyum dan berkata, Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menghancurkan senjata dewa kelas menengah dengan tangan kosong. Mata Zhao Tai Lai bergetar. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan senjata suci kelas menengah dengan tangan kosong. Sungguh mengejutkan. Qin Fei Yang menurunkan lengannya dan memandang Kirin darah sambil tersenyum. Crimson Armor dan Crimson Grace memang bukan senjata dewa. Itu bukan senjata ilahi. Kirin darah tertegun dan berkata dengan heran, Jika itu bukan senjata dewa, lalu apakah itu? Mereka dibentuk oleh seni ilahi. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menoleh ke iblis batin dan berkata, Selamat. Ini semua karena kamu. Iblis batin tertawa. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Denganmu di sini, aku lebih percaya diri dalam menghadapi Demon Alpha. Tapi sekarang, kamu tidak bisa muncul. Aku ingin memberi kejutan pada Demon Alpha. Itulah yang aku pikirkan. Kata iblis batin. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan iblis batin segera pergi ke kastil. Kirin darah kembali sadar dan bertanya, Qin Fei Yang, seni dewa apa ini? Apakah ini sangat menakutkan? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tuan muda tidak menjelaskan. Jelas dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Mengapa Anda masih mengganggunya? Zhao Tai Lai memandang Kirin darah dengan marah. Kirin darah tampak marah. Aku tidak bertanya padamu. Kenapa kamu menyelah? Kemarahan di hati Zhao Tai Lai melonjak. Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan itu lagi. Ayo pergi ke ngara itu dan lihat apakah Shanghai sudah pindah. Qin Fei Yang melihat ke arah tenggara, matanya bersinar dingin. Akan lebih baik jika Mo Du tidak bergerak. Jika mereka bergerak, mereka harus menunggu leluhur iblis menyatu dengan tubuh dewanya dan melawannya secara langsung. Meskipun leluhur iblis memiliki artefak ilahi yang menantang surga, dia juga mendapat bantuan dari iblis batin. Pada akhirnya, antara dia dan leluhur iblis, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati di pulau naga iblis. Di tenggara, gunung-gunung naik dan turun satu demi satu. Sebuah ngarai besar terletak di pegunungan. Dari jauh, tampak seperti binatang raksasa yang bersembunyi di tanah gelap. Benar sekali. Ini adalah ngarai yang disebutkan Yan Wei. Suara mendesing. Qin Fei Yang dan yang lainnya terbang di udara seperti kilat. Mereka berdiri di atas ngarai dan tidak bersembunyi. Mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mencari di setiap sudut ngarai. Leluhur iblis tahu bahwa mereka sudah tahu di mana Shanghai berada, jadi tidak perlu bersembunyi. Tiba-tiba, mata Zhao Tai Lai berbinar. Dia berkata, Tuan muda, saya menemukan sebuah gua. Seharusnya itu adalah tempat yang disebutkan Yan Wei. Bawa kami ke sana. Kata Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai mengangguk. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuruni ngarai. Qin Fei Yang, Tang Hai, dan Kirin darah mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, tiga orang dan satu binatang memasuki kedalaman ngarai. Mereka berdiri di kehampaan dan memandangi tebing di depan mereka. Di atas tebing terdapat pintu masuk gua kecil. Lubang itu hanya berdiameter dua atau tiga meter. Bagian dalamnya gelap gulita. Qin Fei Yang berkata, Menurut Yan Wei, ada jejak niat membunuh leluhur iblis di dalam gua. Jika itu ada di sini, kita harus berhati-hati. Itu hanya niat membunuh. Selama kita siap, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Kirin darah tersenyum menghina dan melangkah ke dalam gua terlebih dahulu. Ledakan. Langsung. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Ada di sini. Mata Zhao Tai Lai bergetar. Dia segera mengeluarkan kapaknya dan bersiap untuk bertarung. Qin Fei Yang menatap gua itu. Matanya bersinar. Blut Kirin, Beraninya kamu mengkhianatiku. Setelah niat membunuh muncul, teriakan marah terdengar di dalam gua. Itu benar. Itu adalah suara leluhur iblis. Mengkhianati. Jika bukan karena teknik jiwa darah, menurutmu apakah aku akan bekerja untukmu selama bertahun-tahun? Suara menghina Kirin darah terdengar. Kemudian, kekuatan ganas Kirin darah meledak. Langsung. Dengan suara yang memekakkan telinga, seluruh ngarai runtuh. Suara mendesing. Saat berikutnya. Kirin darah keluar dari debu dan asap. Ia memandang Qin Fei Yang dan berkata, niat membunuh telah teratasi. Tapi saya tidak menemukan modu di dalam gua. Saya pikir dia telah pindah. Aku tidak menyangka leluhur iblis begitu pengecut. Zhao Tai Lai mendengus. Sebelum tubuh dewa menyatu, dia tidak akan melawan kita secara langsung. Mari menunggu. Qin Fei Yang tersenyum. Tang Hai tiba-tiba berkata, Tuan muda, ada masalah. Saya tidak tahu apakah Anda sudah memikirkannya. Apa masalahnya? Qin Fei Yang curiga. Leluhur iblis membutuhkan tiga hari untuk menyatu dengan tubuh dewa karena dia tidak memiliki rentang waktu. Tapi harta karun luar angkasa Mutian Yang memiliki rentang waktu. Kata Tang Hai. Mutian Yang. Qin Fei Yang menyipitkan matanya. Ya, Tuan muda. Harta karun luar angkasa Mutian Yang memiliki susunan waktu. Maka dia tidak perlu tiga hari untuk menyatu dengan tubuh dewa Mutian Yang. Zhao Tai Lai berkata dengan heran. Saya sudah memikirkan hal ini. Meskipun Mutian Yang memiliki harta luar angkasa, jiwa ilahinya belum berhasil dipadatkan. Terlebih lagi, saat kita bertarung di situs dewa, dia menggunakan banyak divine sense miliknya. Dengan kata lain, dia tidak hanya membutuhkan waktu untuk menyatu dengan tubuh dewa, tetapi dia juga membutuhkan waktu untuk memadatkan jiwa dewanya. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, tidak ada gunanya khawatir karena kita tidak bisa menyisihkan tenaga untuk pergi ke benua terlupakan untuk mendukungnya. Kata Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai bertanya, lalu nenek buyutmu dan yang lainnya. Saya pikir mereka punya cara. Apakah kamu tahu sesuatu tentang nenek buyutmu? Dia licik dan licik. Tanpa keyakinan penuh, dia pasti tidak akan melawan Mutian Yang secara langsung. Mari kita fokus menangani leluhur iblis. Setelah kita menyingkirkan leluhur iblis, kita akan pergi ke benua terlupakan untuk mendukungnya. Kata Qin Fei Yang. Licik dan licik. Merencanakan dan merencanakan. Zhao Tai Lai terdiam. Bagaimana orang bisa menggambarkan nenek buyutnya seperti itu? Untungnya, Tante Li tidak hadir. Kalau tidak, dia pasti akan mundur. Sebenarnya, ini semua salah Snow Python. Jika tidak menghilangkan gerbang ruang dan waktu, kita bisa mengurus kedua belah pihak. Kata Tang Hai. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun, dia adalah penjaga benua yang terlupakan dan merupakan dewa ilahi setengah langkah. Bahkan jika dia ingin berurusan dengan kita secara terbuka, kita hanya bisa menonton. Tapi yang tidak saya mengerti adalah mengapa ia menghilang tanpa alasan di hutan Glatzer. Zhao Tai Lai mengerutkan kening, wajahnya penuh kecurigaan. Tidak ada apapun di dunia ini yang tanpa alasan. Saya pikir pasti ada alasannya, tapi kita tidak tahu. Kata Qin Fei Yang. Kirin darah merenung sejenak dan berkata, menurut tebakan saya, kemungkinan besar Qin Yuan menahannya. Paman Yuan. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Karena di dunia sekarang ini, hanya Qin Yuan yang memiliki kemampuan untuk menahan Snow Python. Kata Kirin darah. Paman Yuan. Qin Fei Yang bergumam sambil mengamati kehampaan. Jika itu benar-benar Paman Yuan, maka Paman Yuan pasti ada di suatu tempat sekarang, mengawasinya. Menara Iblis. Yan Wei dan Jiang Zheng Yi benar-benar tidak punya pikiran lain. Mereka hanya fokus memantau Lin Yi. Selama ini, Lin Yi tidak memiliki kelainan apapun. Raja Api kembali sekali, tetapi setelah melaporkan kebenaran kepada Lin Yi, dia meninggalkan Menara Iblis. Adapun di mana dia sekarang. Yan Wei dan Jiang Zheng Yi juga tidak tahu. Dia mungkin menjaga di luar Menara Iblis, atau dia mungkin mencari mereka di Kota Iblis. Persis seperti itu, waktu berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar. Jiang Zheng Yi terkejut dan dengan cepat mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Saat berikutnya, seorang wanita berwajah manis muncul di kehampaan di depan. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun merah dengan sulaman tiga kata di atasnya. Paviliun Harta Karun Surgawi. Siapa dia? Yan Wei menatap wanita itu dengan curiga dan bertanya pada Jiang Zheng Yi. Jiang Zheng Yi tersenyum dan berkata, saya pikir Anda harus bisa menebak identitasnya. Ketika Yan Wei mendengarnya, dia menoled dan menatap wanita berbaju merah itu dengan heran. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan hormat, bawahan Yan Wei memberi salam pada nyonya. Yan Wei. Wanita itu sedikit terkejut. Dia memandang Jiang Zheng Yi dan berkata, apa yang terjadi? Bukankah saudara Yan mencari perlindungan pada pengajar negara? Dia mengikuti pengajar negara ke kota iblis, tetapi belum lama ini, identitasnya terungkap secara tidak sengaja. Saya menyelamatkannya. Kata Jiang Zheng Yi. Ibu Qin Fei yang terkejut dan berkata dengan cepat, kalau begitu identitasmu. Jiang Zheng Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, identitasku belum terungkap, tapi... Tapi apa? Ibu Qin Fei yang bertanya. Tidak ada apa-apa. Jiang Zheng Yi menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia dan Yan Wei berada di pagoda iblis, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk terus menyembunyikannya. Jiang Zheng Yi bertanya dengan curiga, mengapa Anda mengirimi saya pesan? Ibu Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan bingung dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengetahui tentang lokasi kota iblis. Apa? Jiang Zheng Yi dan Yan Wei saling memandang, dan wajah mereka dipenuhi ekstasi. Ini adalah berita yang sangat bagus. Bagaimana kamu mengetahuinya? Jiang Zheng Yi penasaran, tapi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan heran, apakah kamu pergi ke istana iblis? Saya tidak pergi ke istana iblis. Ibu Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa itu istana iblis? Yan Wei memandang mereka berdua dengan bingung. Istana iblis adalah istana tempat leluhur iblis mengasingkan diri. Kota iblis dibagi menjadi tiga distrik besar, kota luar, kota dalam, dan istana iblis. Istana iblis berada di dalam istana iblis, terletak di pusat kota iblis. Itu setara dengan kediaman kaisar-kekaisaran Qin besar. Di seluruh kota iblis, hanya dewa perang di bawah leluhur iblis yang memenuhi syarat untuk masuk. Tunggu. Bukankah kamu berasal dari istana iblis? Kenapa kamu tidak tahu tentang ini? Jiang Zeng Yi curiga. Yan Wei menganggup dan berkata sambil tersenyum, Meskipun kami tinggal di istana iblis untuk sementara waktu, Sima Kun tidak menjelaskan situasi kota iblis kepadaku dan pengajar negara. Kalau begitu, pengajar negara belum pernah ke kota iblis sebelumnya. Jiang Zeng Yi tersenyum dan menatap ibu Qin Fei Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Karena kamu tidak pergi ke istana iblis, Bagaimana kamu tahu tentang lokasi kota iblis? 1826. Saya mendengarnya secara tidak sengaja. Sebelumnya, Raja Iblis Hitam dan Raja Tian Wu datang ke pavilion harta karun langit. Saya membawakan mereka teh. Saat saya memasuki ruangan, Saya mendengar mereka membicarakannya. Kata ibu Qin Fei Yang. Jadi begitu. Jiang Zeng Yi mendapat pencerahan. Dan mereka masih membicarakan bagaimana mereka tidak bisa menghubungi Sima Yuan. Mereka curiga ada sesuatu yang terjadi pada Sima Yuan. Dan masalah ini ada hubungannya dengan Fei Yang. Kata ibu Qin Fei Yang lagi. Jiang Zeng Yi berkata dengan tenang, Aku juga mendengarnya. Fei Yang sepertinya telah membunuh dalam perjalanannya ke pulau naga iblis. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia sudah menghubungi Qin Fei Yang. Ibu Qin Fei Yang berkata, Itulah sebabnya saya segera mengirimkan berita ini kepada Anda. Pikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Fei Yang segera. Oke. Jiang Zeng Yi mengangguk. Ibu Qin Fei Yang berkata, Lokasi ibu kota iblis saat ini berada di tempat yang disebut Laut Mati di Timur Laut. Aku akan memikirkan cara untuk segera memberitahu Fei Yang. Kamu juga harus berhati-hati. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Jiang Zeng Yi memperingatkan. Aku tahu. Ibu Qin Fei Yang mengangguk, Dan bayangan itu segera menghilang. Saudara Yan, Lihat, Bahkan surga pun membantu kita. Leluhur iblis akan dihancurkan. Jiang Zeng Yi tertawa. Yan Wei juga tersenyum lebar saat dia mendesak. Cepat hubungi putrimu. Di ngarai, Qin Fei Yang berdiri di kehampaan, Beristirahat dengan mata tertutup. Di sebelah dia, Tang Hai, Zhao Tai Lai, Dan Kirin Darah juga terdiam. Fei Yang, Yan Wei dan ayah mengirimkan berita. Ibu kota iblis sekarang berada di tempat bernama Laut Mati di Timur Laut. Tiba-tiba, Suara Luo Qingzu terngiang di benak Qin Fei Yang. Eh! Qin Fei Yang gemetar. Dia membuka matanya, Dan dua cahaya terang keluar dari matanya. Apa yang salah? Zhao Tai Lai, Tang Hai, Dan Kirin Darah memperhatikan perubahan ekspresi Qin Fei Yang dan terkejut. Qin Fei Yang melihat Kirin Darah dan bertanya, Apakah Anda tahu Laut Mati? Laut Mati. Kirin Darah terkejut. Ia menganggup dan berkata, Iya. Kenapa? Bawa kami ke sana segera. Kata Qin Fei Yang. Baiklah. Kirin Darah mengayunkan cakarnya. Ia membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya dan menuju timur laut. Tuan Muda, Mengapa Anda tiba-tiba pergi ke samudera kematian? Zhao Tai Lai curiga. Qin Fei Yang berkata dengan penuh semangat, Yan Wei dan yang lainnya mengirimkan berita bahwa Shanghai sekarang berada di Laut Mati. Ini. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling berpandangan. Kedua orang ini cukup mampu. Mereka benar-benar berhasil mengetahui lokasi perpindahan Shanghai begitu cepat. Qingzu, Apakah Yan Wei dan ayahmu mengatakan bagaimana mereka mengetahuinya? Qin Fei Yang bertanya diam-diam. Tidak. Suara Luo Qingzu terdengar. Adapun ibu Qin Fei Yang, Yan Wei dan Jiang Zeng Yi memilih merahasiakannya dari semua orang. Memang ada perairan di timur laut. Airnya tenang dan tidak ada aura makhluk apapun. Itu sangat luas. Diameter badan airnya saja diperkirakan ratusan ribu mil. Jadi, tidak berlebihan jika disebut Laut Mati. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa aliran cahaya menerobos udara seperti kilat. Itu adalah Qin Fei Yang, dua lainnya, dan Kirin Darah. Namun, dalam perjalanan ke sini, mereka semua menyembunyikan auranya. Hal ini untuk menghindari kewaspadaan musuh. Kirin Darah berhenti di atas punggung gunung dan mengamati badan air di depannya. Dikatakan, Laut Mati ada di depan. Begitu besar. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia mengira Laut Mati di pulau itu tidak mungkin besar. Jaraknya paling jauh puluhan ribu mil. Namun, dia tidak menyangka Laut Mati begitu besar. Sebelum datang ke Pulau Naga Iblis, saya katakan bahwa Pulau Naga Iblis sangat besar. Gabungan dua ibu kota ke Kaisaran tidak sebesar itu. Tidak aneh jika ada perairan yang begitu besar di pulau itu. Kata Kirin Darah. Zhao Tai Lai mengamati badan air dan mengerutkan kening. Yan Wei dan Jiang Zeng Yi tidak memberitahu kami lokasi spesifiknya. Laut Mati sangat besar. Mencari benda luar angkasa seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Dalam situasi ini, sangat bagus bahwa mereka berdua bisa mengetahui bahwa Mo Du ada di Laut Mati. Kamu ingin lokasi spesifiknya? Bermimpilah. Tang Hai memutar matanya ke arah Zhao Tai Lai. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Mo Du. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia melihat Kirin Darah dan bertanya, apakah Mo Du menyatu dengan Batu Jiwa tersembunyi? Tidak. Kirin Darah menggelengkan kepalanya. Sebelumnya tidak, tapi bukan berarti tidak sekarang. Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Jika Mo Du menyatu dengan Batu Jiwa tersembunyi, mereka tidak akan dapat menemukannya bahkan jika mereka mencari di seluruh Laut Mati. Tidak sekarang, aku yakin. Kata Kirin Darah. Bagaimana Anda tahu? Zhao Tai Lai melihatnya dengan curiga. Itu karena iblis leluhur hanya memiliki satu Batu Jiwa tersembunyi. Adapun Batu Jiwa tersembunyi itu, dia memberikannya kepada Simayuan. Sekarang Simayuan mati di tangan kita, di mana dia akan menemukan Batu Jiwa tersembunyi. Kirin Darah itu tertawa. Itu bagus. Zhao Tai Lai mengangguk. Qin Fei yang menoleh ke Tang Hai dan berkata, Tang Hai, aku memintamu untuk mengawasi Simayuan. Apakah kamu mengambil Batu Jiwa tersembunyinya? Tang Hai berkata, saat itu, kami segera menyitanya, bersama dengan tas Kian Kun miliknya. Lalu kenapa kamu tidak memberikannya kepada Tuan Muda? Zhao Tai Lai memandang Tang Hai dengan curiga. Tiba-tiba, dia tersenyum jahat dan berkata, katakan dengan jujur. Apakah kamu mencoba mengisi kantongmu sendiri? Tang Hai menatap Zhao Tai Lai. Sepertinya aku benar. Zhao Tai Lai tertawa jahat. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan berkata dengan marah, Tuan Muda, kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini hidup, singkirkan dia. Tang Hai terkejut, lalu dia berkata dengan marah, Zhao Tua, menurutmu apakah aku tidak akan membunuhmu? Apa? Menurutmu masuk akal untuk mengisi kantongmu sendiri? Zhao Tai Lai mendengus. Siapa bilang aku mengisi kantongku sendiri? Saat itu, iblis batin berada pada saat kritis dalam ujian mereka. Aku hanya lupa. Kata Tang Hai. Zhao Tai Lai mengerucutkan bibirnya dan menatap Qin Fei yang, Tuan Muda, ini pasti sebuah alasan. Anda. Kemarahan di hati Tang Hai tiba-tiba melonjak. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan memandang Zhao Tai Lai. Jangan menggodanya. Jika kamu membuatnya marah, dia mungkin akan berbalik melawanmu. Aku hanya ingin melihatnya cemas. Zhao Tai Lai terkekeh. Kamu suka melihatku marah? Iya. Oke, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Tang Hai tersenyum sinis sambil mengeluarkan tas kiankun dan cincin jempol hitam dari dadanya. Cincin jempolnya terbuat dari batu jiwa tersembunyi. Qin Fei yang mengambil tas kosmos dan mengirimkannya ke kastil untuk ditangani dan wangcai. Kemudian, dia melihat cincin ibu jari itu dan berkata kepada Tang Hai, simpanlah cincin ibu jari ini, untuk berjaga-jaga. Tang Hai memandang Zhao Tai Lai dengan bangga. Itu hanya batu jiwa tersembunyi. Apa yang bisa dibanggakan? Zhao Tai Lai mendengus. Oke, mari kita mulai bisnisnya. Zhao Tai Lai, ikuti aku. Tang Hai, ikuti kirin darah. Ayo berpencar dan temukan mereka. Kata Qin Fei yang. Zhao Tai Lai dan Tang Hai baru saja menjadi dewa perang. Qin Fei yang khawatir membiarkan mereka bertindak sendiri. Kedua pria dan satu binatang itu mengangguk. Qin Fei yang mengeluarkan pedang pembuluh darah naga dan armor kirin. Dia berkata, kalian berdua ikuti kirin darah dan Tang Hai. Kalian harus melindungi mereka. Armor kirin masih rusak, tetapi bisa melindungi Tang Hai dan kirin darah pada saat kritis. Suara mendesing. Ketika dua artefak suci tingkat tertinggi mendengar ini, mereka segera terbang ke tubuh kirin darah. Ini karena darah ilahi kirin dapat membantu memperbaiki armor kirin. Kirin darah juga sangat bersemangat. Ini adalah dua artefak suci tingkat tertinggi. Bahkan jika ia bertemu Simakun sekarang, ia tidak akan takut. Ayo pergi. Teriak Qin Fei yang. Suara mendesing. Tiga pria dan satu binatang segera melepaskan kesadaran ilahi mereka dan memulai pencarian menyeluruh di laut mati. Setelah beberapa saat, Tang Hai dan kirin darah menghilang dari pandangan Qin Fei yang dan Tang Hai. Tanpa batu jiwa tersembunyi, tidak peduli seberapa kecil atau tersembunyinya modu, kesadaran ilahi mereka akan dapat menemukannya. Dalam sekejap mata. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba. Qin Fei yang tercengang. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Apakah kamu menemukannya? Zhao Tai Lai bertanya. Tidak. Tetapi saya menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Kata Qin Fei yang. Apa itu? Zhao Tai Lai terkejut. Ikuti aku. Setelah Qin Fei yang mengatakan itu, dia menukik ke laut mati dan langsung menuju ke dasar laut. Zhao Tai Lai mengikuti di belakangnya, ekspresinya penuh kewaspadaan. Meskipun di laut mati, atau bahkan di seluruh pulau naga iblis, mereka tidak merasakan aura makhluk apapun, ini adalah sarang leluhur iblis. Tidak ada jaminan bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Laut mati tidak terlalu dalam. Keduanya dengan cepat mencapai dasar laut. Yang terlihat oleh mereka adalah hamparan gunung dan sungai bawah laut. Mereka tidak dapat melihat akhirnya. Qin Fei yang memimpin Zhao Tai Lai ke sebuah lembah kecil. Saat mereka memasuki lembah, mata Zhao Tai Lai membelalak tak percaya. Di tengah lembah kecil, ada altar berwarna darah. Keduanya mendarat di samping altar dan mengukurnya. Mata mereka dipenuhi keheranan. Zhao Tai Lai bertanya dengan curiga, Tuan muda, mengapa ada altar di sini? Qin Fei yang juga menunjukkan ekspresi kebingungan di wajahnya. Tapi tiba-tiba, dia ingat apa yang dikatakan ular piton api kepadanya sebelum meninggalkan situs dewa. Piton api telah memberitahunya bahwa ada sebuah altar tersembunyi di lautan reinkarnasi yang dapat menuju ke situs dewa. Mungkinkah altar di depannya ini? Memikirkan hal ini. Qin Fei yang gemetar, dan dengan cepat menatap Zhao Tai Lai, dan berkata, Cepat, mari kita hidupkan kembali bersama-sama. Piton api juga mengatakan bahwa altar yang menuju ke situs dewa membutuhkan setidaknya sepuluh dewa perang pemula untuk bangkit kembali. Jika dia dan Zhao Tai Lai tidak dapat bangkit kembali sekarang, maka ini pasti altar yang disebutkan oleh ular piton api. Sebaliknya, jika bisa dihidupkan kembali, ternyata tidak. Oke. Zhao Tai Lai mengangguk. Kekuatan suci keduanya diluncurkan dan dituangkan ke dalam altar berwarna darah. Altar itu segera memancarkan cahaya berwarna darah. Bisakah dihidupkan kembali? Qin Fei yang terkejut. Jika bisa dihidupkan kembali, lalu kemana tujuan altar ini? Ibu kota kekaisaran. Sembilan benua. Benua yang terlupakan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu tidak masuk akal. Jika memang ada altar yang menuju ke ibu kota kekaisaran, sembilan benua, dan benua yang terlupakan, Kirin darah seharusnya sudah memberitahunya sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu, altar berwarna darah di depan mereka tidak sepenuhnya hidup kembali. Itu masih dalam kondisi awal. Menyadari hal ini, semangat Qin Fei yang terangkat. Jika tidak dihidupkan kembali sepenuhnya, itu berarti dia dan Zhao Tai Lai tidak dapat menghidupkannya kembali. Dengan kata lain, ini seharusnya menjadi pintu masuk ke situs dewa. 1827. Dia tidak menyangka akan menemukan pintu masuk ke situs dewa saat mencari kota ajaib. Bagaimana mungkin Qin Fei yang tidak bersemangat? Zhao Tai Lai menarik kembali kekuatan sucinya dan memandang Qin Fei yang dengan curiga. Tuhan muda, dari ekspresi Anda, apakah altar ini memiliki arti khusus? Ya. Karena altar ini mengarah ke situs dewa. Kata Qin Fei yang. Apa? Tubuh Zhao Tai Lai gemetar saat dia melihat ke arah altar dengan terkejut lagi. Mengarah ke situs ilahi. Bagaimana ini mungkin? Bukankah hanya ada satu pintu masuk ke situs dewa? Zhao Tai Lai kembali sadar dan memandang Qin Fei yang dan bertanya, siapa yang memberitahumu hal ini? Piton api. Kata Qin Fei yang. Zhao Tai Lai bertanya dengan curiga, kapan dikatakan demikian? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Qin Fei yang berkata, ketika pertempuran di tanah warisan berakhir, bukankah Piton api datang kepadaku? Zhao Tai Lai mengangguk. Dikatakan pada saat itu. Kemudian, macan tutul ilahi emas dan aku memasuki dunia kuno untuk meminta batu jiwa dari keluarga Guo. Piton api memberitahuku bahwa dibutuhkan sepuluh dewa perang untuk menghidupkan kembali altar ini. Jadi, hanya Golden Divine Leopard dan aku yang tahu tentang ini. Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Zhao Tai Lai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, karena Fire Piton mengatakannya, itu pasti benar. Namun, ini terlalu tidak terduga. Altar ini sebenarnya ada di Pulau Naga Iblis. Ya. Aku juga tidak pernah menduga hal ini. Qin Fei yang menghela nafas. Tunggu. Karena altarnya berada di Pulau Naga Iblis, leluhur iblis pasti mengetahuinya. Leluhur iblis memiliki begitu banyak dewa perang di bawahnya. Saat kita bertarung dengan Zuge Mingyang dan yang lainnya di Tanah Warisan, mengapa dia tidak membiarkan Sima Yuan dan yang lainnya masuk untuk membantu? Zhao Tai Lai curiga. Tidak perlu melakukan itu. Bagaimanapun, Zuge Mingyang dan yang lainnya juga bisa merebut sarkofagus dengan kemampuan mereka. Jika Sima Yuan dan yang lainnya diizinkan masuk, yayasannya akan terungkap terlalu dini. Tentu saja, itu mungkin berhubungan dengan penjaga situs dewa. Dalam keadaan normal, altar ini tidak boleh dilewati. Dan jika kamu memaksa masuk, apapun yang terjadi, penjaga keajaiban akan bisa merasakannya. Leluhur iblis pasti takut kalau penjaga akan menimbulkan masalah baginya. Meskipun fondasi fin leluhur sangat menakutkan, itu masih jauh dari keajaiban. Qin Fei yang tersenyum. Itu benar. Jangan bicara tentang penjaga yang mampu mengendalikan kekuatan nomologis. Hanya binatang suci di tingkat kedua saja sudah cukup untuk membuat leluhur iblis gemetar ketakutan. Kata Zhao Tai Lai. Tidak buruk. Namun, kami berbeda dari leluhur iblis. Saat ini, penjaga keajaiban adalah Fire Piton. Kami memiliki hubungan yang baik dengan Fire Piton. Bahkan jika dia menemukan kita, itu tidak masalah. Lagi pula, aku tidak sabar untuk kembali ke situs suci secepat mungkin. Qin Fei yang tersenyum. Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Apakah dia memintamu untuk pergi ke keajaiban lagi? Iya. Naga api ada di lantai tiga keajaiban. Ia tidak bisa membalas dendam, jadi ia memintaku untuk membantunya. Kata Qin Fei yang. Ternyata ada tujuannya. Zhao Tai Lai cemberut. Ini tidak disebut tujuan. Ini disebut saling menguntungkan. Ia merawat kita dalam keajaiban, jadi wajar bagi kita untuk membantunya. Qin Fei yang tersenyum. Zhao Tai Lai mengangguk. Ini tidak dapat disangkal. Tanpa bantuannya, lupakan pergi ke dunia kuno untuk menemukan batu jiwa, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa keluar dari keajaiban hidup-hidup. Jadi, seseorang harus tahu bagaimana cara bersyukur. Qin Fei yang tersenyum. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Suara keras dan teredam tiba-tiba meledak di laut. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan Zhao Tai Lai melihat sekeliling. Laut yang tenang perlahan mulai bergulung. Zhao Tai Lai terkejut. Apakah Blut Kirin dan Tang Hai menemukan modu? Ayo pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menyapu Zhao Tai Lai. Dia menyapu ke arah laut tanpa menoleh ke belakang. Segera. Keduanya keluar dari laut mati dan berdiri tinggi di langit, mengamati ke segala arah. Ledakan. Setelah beberapa tarikan nafas, ledakan keras lainnya terjadi. Tanpa isolasi suara laut, suaranya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Bisa dikatakan memekakan telinga, dan bergema di seluruh laut mati. Mereka bahkan bisa dengan jelas merasakan fluktuasi pertempuran. Qin Fei yang dan Zhao Tai Lai segera melihat ke timur laut mati. Karena suara keras itu datang dari arah timur. Zhao Tai Lai berkata dengan terkejut, mereka pasti menemukan modu dan bertarung. Suara mendesing. Qin Fei yang meraih Zhao Tai Lai dan menggunakan teknik teleportasi untuk bergegas menuju timur. Pada saat yang sama. Modu, di depan istana iblis. Simakun, Grandmaster, Kirin Air, dan Kirin Tinta memandang pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Pemandangan itu menunjukkan laut mati di luar, dan ada seorang manusia dan seekor binatang. Manusia dan binatang itu adalah Tang Hai dan Blut Kirin. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kami pindah ke Modu. Bagaimana mereka menemukan kami di sini? Tinta Kirin memandang Simakun dan berkata dengan kaget dan marah. Bagaimana saya tahu? Sima Yuan Meraung Grandmaster berkata dengan suara yang dalam, saya pikir ada mata-mata di sini, atau seseorang membiarkannya lolos dan Yan Wei mendengarnya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Tidak mungkin ada mata-mata. Pasti ada yang membiarkannya lolos. Tapi sekarang kita sudah ketahuan, percuma saja membicarakannya. Simakun berkata dengan suara muram. Dia melihat ke arah pintu istana iblis dan berkata dengan hormat, Tuanku, izinkan saya membawa orang keluar dan membunuh mereka. Tuan leluhur iblis, tolong jangan. Kita kehilangan kontak dengan Sima Yuan. Dia pasti menemui sesuatu yang buruk. Bahkan Sima Yuan dengan pedang pembuluh darah naga bukanlah tandingan mereka. Jika kita membiarkan Simakun menghabisi orang sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Kirin air dan Kirin tinta buru-buru melihat ke arah istana iblis dan berkata, Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Blut Kirin dan Tang Hai ada di luar. Kinfei yang pasti berada di laut mati juga. Ketika Kinfei yang tiba, modu akan dihancurkan. Simakun meraung. Meskipun modu adalah benda dewa luar angkasa, Kinfei yang juga memiliki banyak benda dewa. Di samping itu, jika Sima Yuan benar-benar mati di tangan Kinfei yang, maka pedang pembuluh darah naga akan jatuh ke tangan Kinfei yang. Pedang pembuluh darah naga saja sudah cukup untuk menghancurkan modu. Namun, mereka tidak tahu bahwa pedang pembuluh darah naga ada bersama Blut Kirin saat ini. Kirin air berkata, Pilihan paling bijaksana saat ini adalah keluar dan menunggu Tuhan leluhur iblis bergabung dengan tubuh dewa. Lalu kita bisa melawan mereka secara langsung. Kesuksesan besar. Mudah untuk mengatakannya. Mengapa kamu tidak mencobanya? Simakun berkata dengan marah. Sebelum Tuhan leluhur iblis mengasingkan diri, dia memberimu kendali atas modu. Itu berarti hanya kamu yang bisa mengendalikan modu. Kamu ingin aku melakukannya. Apakah kamu bercanda? Kirin air tertawa dingin. B-star, tidak bisakah kamu melihat bahwa Blut Kirin telah menggunakan kekuatan sucinya untuk menyegel area itu? Bagaimana kamu mengharapkan aku mengendalikan modu dan keluar? Simakun meraung. Dalam gambar tersebut memang terdapat kesaktian Baisema. Baisema ini dibentuk oleh kekuatan suci Blut Kirin. Modu sekarang terjebak di dalam Baisema ini. Suara keras yang didengarkan Feiyang dan Zhao Tai Lai adalah suara modu yang menabrak Baisema. Dengan kata lain. Begitu dia ditemukan oleh Blut Kirin dan Tang Hai, Simakun sudah mengendalikan modu untuk keluar. Tetapi, kekuatan Blut Kirin tidak lebih lemah dari Simakun. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan agar Simayuan bisa keluar. Bukankah aku sudah mengajarimu sebelumnya bahwa semakin serius situasinya, kamu harus semakin tenang. Sekarang kamu membuat keributan di sini. Apa ini? Melihat Simakun dan Kirin air semakin ganas, suara leluhur iblis tiba-tiba terdengar di aula. Bawahan tahu kesalahannya. Mata pria dan binatang itu bergetar saat mereka dengan cepat membungkuk. Leluhur iblis berkata, meskipun keberadaan modu terungkap, itu tidak sampai pada titik putus asa. Apa rencananya, Tuhan? Simakun bertanya. Jangan lupa, kita masih punya kartu truf di tangan kita. Kata leluhur iblis. Simakun terkejut dan berkata dengan heran, Tuhan, apakah Anda berbicara tentang Lin Yi dan yang lainnya? Sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Pergilah dan segera atur. Selain itu, bawa Suge Shen Yun, Suge Shen Feng, dan Ketua Master Menara ke Menara Iblis untuk menerima warisan. Kata leluhur iblis. Iya. Simakun menjawab dengan hormat. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Grandmaster. Kirin air dan kirin tinta saling memandang. Tinta kirin bertanya dengan hati-hati, Tuhan leluhur iblis, apakah Anda akan membiarkan mereka menerima warisan teknik iblis abadi? Itu adalah warisan dari teknik iblis abadi. Kata leluhur iblis. Ini tidak bagus. Meskipun mengolah teknik iblis abadi dapat membuat budidaya mereka melonjak dalam waktu singkat, efek sampingnya. Tinta kirin terkejut. Apakah itu penting? Mereka sama dengan Suge Mingyang. Mereka hanyalah pion di tanganku. Tidak. Mereka bahkan bukan pion. Paling-paling, mereka hanyalah umpan meriam. Untuk umpan meriam seperti itu, asalkan nilainya kecil, kita harus menggunakannya agar tidak menyianyiakannya. Kata leluhur iblis. Ada kekejaman dan ketidakpedulian dalam suaranya. Pupil tinta kirin mengecil. Dentang. Saat itulah. Suara keras dari senjata dewa yang terhunus tiba-tiba terdengar. Ing kirin dan water kirin terkejut dan dengan cepat melihat pemandangan di depan mereka. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dalam adegan tersebut, di atas kepala blut kirin, pedang pertempuran tiba-tiba muncul. Itu pedang pembuluh darah naga. Tuan leluhur iblis, si ma'yuan memang telah mati di tangan mereka. Seru tinta kirin dan kirin air. Namun, tidak ada suara yang keluar dari istana iblis. Tapi jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, mereka bisa merasakan jejak niat membunuh yang kuat. Tanpa keraguan. Ini adalah niat membunuh leluhur iblis. Pada saat yang sama. Di alun-alun di depan menara iblis, si ma'kun memimpin tiga orang menuju gerbang menara iblis. Ketiga orang ini adalah Suge Senyun, Suge Senfeng, dan ketua master menara. Kota iblis kini berada di bawah kendali si ma'kun. Jadi dengan pemikiran, dia bisa muncul di mana saja di kota iblis. Tiba-tiba, sosok merah menyala muncul di depan si ma'kun. Itu adalah Raja Api. Dia melirik ke arah kepala menara dan dua orang lainnya dengan curiga, lalu menatap si ma'kun dan bertanya, mengapa kamu membawa mereka ke sini? Si ma'kun berkata, keberadaan kota iblis telah terungkap. Leluhur iblis memintaku untuk membawa mereka ke sini untuk menerima warisan teknik iblis abadi. Apa? Kota iblis telah terungkap. Ekspresi Raja Api berubah. Teknik iblis abadi. Pada saat yang sama, pengajar negara dan dua lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Pengajar negara dan ketua master menara telah melihat teknik iblis abadi milik Suge Mingyang. Adapun Suge Senfeng, meskipun dia dalam keadaan membeku, dia juga telah mendengarnya ketika dia keluar. Jadi mereka sudah lama ngiler karena teknik iblis abadi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ketika Raja Api kembali sadar dan menatap mereka, ada sedikit rasa sombong di matanya. Namun, Raja Api tidak banyak bicara. Dengan lambayan tangannya, gerbang menara iblis terbuka. Tapi saat ini, si ma'kun sepertinya merasakan sesuatu. Dengan lambayan tangannya, sebuah gambar dengan cepat muncul di kehampaan. Dalam gambar tersebut, Blut Kirin dan Tang Hai bekerja sama untuk menghidupkan kembali pedang pembuluh darah naga. Pedang pembuluh darah naga Langsung, tubuh Raja Api bergetar. Pedang pembuluh darah naga ada di tangan Blut Kirin. Apakah itu berarti si ma'yuan memikirkan hal ini? Raja Api menoleh ke arah si ma'kun dan mendapati wajah si ma'kun dipenuhi amarah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura mengerikan. Dia tampak seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Si ma'kun, jangan impulsif. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menghentikan mereka. Jika tidak, kota iblis akan dihancurkan oleh pedang pembuluh darah naga. Raja Api buru-buru menghiburnya. Aku tahu. Kau bawa mereka untuk menerima warisan. Aku akan pergi mencari Lin Yi Yi. Si ma'kun mengalihkan pandangannya dan berkata pada Raja Api. Lalu, dia langsung menghilang dari menara iblis. Temukan Lin Yi Yi. Raja Api tercengang. Kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat dan bergumam, sepertinya akan ada pertunjukan bagus segera. Kemudian, dia melihat ke arah ketua menara master dan dua lainnya lagi. Sedikit sarkas memuncul di kedalaman mata lamanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membawa mereka bertiga ke lantai atas menara iblis. 1828 Dalam sekejap mata. Di luar, di laut mati. Kirin darah dan Tang Hai berdiri di dalam baisema. Pedang pembuluh darah naga bersinar terang. Lautnya lebarnya puluhan ribu mil, dan ombak besar bergulung-gulung. Namun, dibandingkan dengan kirin darah pembunuh, Tang Hai tampak ragu-ragu. Kirin darah, jangan gegabuh. Jiang Zeng Yi, Yan Wei, dan Ren Tua masih di modu. Jika kamu menghancurkan Xiang Hai dengan paksa, mereka mungkin juga akan dibunuh olehmu. Tiba-tiba, Tang Hai mengertakkan gigi dan mengirim pesan ke kirin darah. Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu jika kamu begitu pelin-pelan? Kirin darah itu mendengus. Mengaum. Ditemani oleh auman naga yang memekakkan telinga, jiwa naga hitam besar meraum dari pedang pembuluh darah naga. Jiwa naga telah muncul. Ketika pedang pembuluh darah naga memasuki kondisi terbangun sepenuhnya, jiwa naga akan muncul. Kekuatan pedang pembuluh darah naga berada pada puncaknya. Tang Hai melangkah maju dan berdiri di depan kirin darah. Matanya gelap saat dia berkata, Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kirin darah berkata dengan marah, Tahukah Anda bahwa peluang ini hanya sementara? Aku tahu. Tetapi ada terlalu banyak orang di modu yang kamu sayangi. Saya tidak ingin Tuan Muda jatuh kesakitan dan putus asa lagi. Tang Hai mengirim pesan. Mata kirin darah itu berkilat dingin. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjebak modu dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Adapun apakah kita harus menghancurkan modu atau tidak, kita harus menunggu Tuan Muda datang dan memutuskan. Pikir Tang Hai. Apakah kamu bodoh? Jika kita menunggu Kinfei yang datang, berdasarkan karakternya, dia pasti akan ragu. Demon Alpadan yang lainnya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Saya tahu Anda peduli pada Kinfei yang. Anda tidak ingin dia menderita kesakitan karena kehilangan keluarga dan teman-temannya. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan merugikan dia? Karena jika Demon Alpadan lolos, saat dia menyatu dengan tubuh Dewa dan kembali, bukan hanya kita yang akan menderita. Seluruh Kin besar akan menderita. Kirin darah meraung. Mata Tang Hai bergetar. Minggir. Hari ini, kita harus menyelesaikan ini dengan Demon Alpadan. Kirin darah itu berteriak dengan marah. Tuan Muda, saya minta maaf. Meskipun aku ingin menghentikan Kirin darah, apa yang dikatakannya masuk akal. Aku tidak bisa membiarkan leluhur iblis melarikan diri, dan aku tidak bisa membiarkan dia berhasil menyatu dengan tubuh Dewa. Tang Hai bergumam pada dirinya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan tegas mundur ke samping. Pikiran Kirin darah terkunci di kota iblis. Tang Hai menyingkir, dan Kirin darah mengendalikan pedang Tato Naga untuk menebas Modu. Dentang. Namun, pada saat ini, setelah ledakan yang menghancurkan bumi, sebuah bangunan besar muncul di depan. Ini, Pavilion Angin Bulan. Kirin darah sangat marah. Sebagai mantan bawahan leluhur iblis, dia secara alami mengetahui maksud sebenarnya dari Pavilion Bulan Angin. Itu sama sekali bukan restoran, tapi artefak Dewa Tingkat Tertinggi. Gemuruh. Begitu Pavilion Angin Bulan muncul, ia menyerbu ke arah pedang pembuluh darah naga dengan kekuatan ilahi yang perkasa. Dua artefak Dewa Tingkat Tertinggi bertabrakan dengan hebat. Aura destruktif tiba-tiba meraung di dalam penghalang. Penghalang itu segera mulai bergetar hebat. Hah! Kamu ingin mendobrak penghalang dan melarikan diri? Dalam mimpimu. Kirin darah mendengus melalui hidungnya. Kekuatan suci Kirin melonjak seperti air terjun dan mengalir ke penghalang. Langsung. Penghalang yang bergetar perlahan menjadi tenang. Pavilion Angin Bulan. Tanghai menata Pavilion Win Moon dengan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Jika dia tidak menghentikannya, Kirin darah itu akan menghancurkan kota iblis. Kirin darah melirik Tanghai dan menghela nafas. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku terlalu naif. Tanghai sedikit terkejut dan melihat Kirin darah itu dengan curiga. Aku mengabaikan satu hal sebelumnya. Sebelum leluhur iblis mengasingkan diri, dia menyerahkan kota iblis kepada Simakun. Dengan kata lain. Pemilik kota iblis saat ini adalah Simakun. Sebagai pemilik kota iblis, dia bisa mengendalikan artefak Dewa Tingkat Tertinggi kapan saja untuk menghentikan kita. Pendeknya. Selama Simakun belum mati, selama artefak Dewa Tingkat Tertinggi, pavilion angin bulan, masih ada, tidak peduli kapanpun aku menyerang, aku tidak akan bisa menghancurkan kota iblis. Kata Kirin darah. Dia menyerahkan kota iblis pada Simakun. Tanghai terkejut. Leluhur iblis berani memberikan artefak ilahi spasial yang begitu penting kepada Simakun. Ini bukan sekedar kepercayaan, tapi memperlakukan Simakun seperti anaknya sendiri. Kirin darah berkata pada dirinya sendiri, hati-hati, jangan terganggu. Pertempuran baru saja dimulai. Tanghai gemetar dan segera menjadi waspada. Namun, Simakun tidak muncul setelah meninggalkan pavilion Winmun. Suara mendesing. Saat ini, diiringi suara udara yang terkoyak, dua sosok melintas seperti burung anggun. Itu tuan muda. Tanghai bersemangat. Astaga. Kinfei yang membawa Zhao Tai Lai ke dalam penghalang dan mendarat di samping Kirin darah dan Tanghai. Dia menatap pavilion Winmun. Murid Zhao Tai Lai mengerut saat dia berkata dengan terkejut, itu artefak dewa kelas tertinggi milik Simakun. Ya. Kirin darah itu mengangguk. Kinfei yang melepaskan kehendak ilahi dan mencari kehampaan, tetapi dia hanya menemukan pavilion angin bulan dan kota iblis. Dia mengerutkan kening dan berkata, di mana Simakun? Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Kirin darah itu mencibir. Namun, sebelum Kirin darah selesai berbicara, sesosok tubuh kekar muncul di depan pavilion Winmun. Auranya sangat menakutkan. Simakun. Niat membunuh muncul di mata Kirin darah. Simakun melirik Kinfei yang dan dua lainnya, lalu ke pedang pembuluh darah naga. Dia kemudian melihat Kirin darah dan berkata, seperti yang diharapkan dari mantan pasanganku. Kamu bahkan bisa memprediksi apa yang aku lakukan. Leluhur iblis sedang mengasingkan diri, dan Simayuan telah terbunuh. Apa yang dapat kamu dan Raja Api lakukan? Kirin darah itu mencibir. Apakah begitu? Simakun tertawa dan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Dia berkata, Kakaku mati di tanganmu, kan? Dia memang dikalahkan olehku. Tetapi saya tidak membunuhnya. Dia bunuh diri. Kata Kinfei yang. Bunuh diri. Simakun bergumam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini memang gayanya. Namun, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kematiannya. Aku akan memberimu pilihan sekarang. Pilihan apa? Kata Kinfei yang. Beri aku pedang pembuluh darah naga dan bunuh diri di depan semua orang. Kalau begitu, aku berjanji padamu bahwa aku akan memperlakukan Putri Duyung dengan baik. Simakun menyeringai. Putri Duyung. Kinfei yang bergumam pada dirinya sendiri. Kirin darah mengerutkan kening dan berkata, Kinfei yang, kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Mengapa Tuhan mudah bunuh diri? Lagi pula, apakah kamu percaya kata-kata Simakun? Zao Tai Lai memutar matanya ke arah Kirin darah. Kirin darah tersenyum. Kinfei yang menghela nafas dan memandang Simakun. Dia tersenyum dan berkata, aku juga akan memberimu pilihan. Oh. Simakun terkejut. Dia tersenyum dan berkata, katakan padaku. Sebelum kakakmu meninggal, dia berkata jika memungkinkan, aku harus melepaskanmu. Awalnya aku tidak setuju, tapi sekarang, aku berubah pikiran. Jika kamu memberiku Putri Duyung dan yang lainnya, aku akan membiarkanmu hidup. Kata Kinfei yang. Haha. Ketika Simakun mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa. Ada nada sarkasma dan kesedihan dalam suaranya. Kakak laki-laki. Kami bersaudara sudah sejauh ini. Apa yang belum kami alami? Mengapa Anda harus memohon pada Kinfei yang? Apakah kamu lupa bahwa tidak mudah bagi kami untuk menemukan martabat kami sebagai manusia? Tapi sebelum kamu mati, kamu membuang seluruh harga dirimu. Apakah kamu benar-benar kakakku? Kapan kakak laki-lakiku Simakun menjadi begitu lemah dan tidak berguna? Simakun meraung. Jika kakakmu benar-benar lemah, dia tidak akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu dan mati bersamaku. Dia merendahkan martabatnya dan memohon padaku demi kamu. Kamu harus berterima kasih padanya. Kamu harus menghargai apa yang telah dia lakukan untukmu. Kamu tidak boleh menyebutnya tidak berguna seperti kamu sekarang. Teriakin Feiyang. Haha. Apa yang Anda tahu? Kamu tidak tahu apa-apa. Simakun mencibir. Justru sebaliknya. Saya memahami rasa sakit yang Anda derita selama ini. Saya juga tahu keputusasaan yang Anda alami ketika Anda masih muda. Tapi ada satu hal yang benar-benar aku tidak mengerti. Kenapa kamu harus hidup di masa lalu? Apakah karena kebencian? Namun, saat itu, orang-orang yang membunuh orang tuamu, orang-orang yang menindas saudara-saudaramu, bukankah mereka semua mati di tanganmu? Mungkinkah ini masih belum bisa membebaskan hatimu? Teriakin Feiyang. Ya, wajah Simakun berubah ketika dia tertawa sinis. Bagaimana membunuh mereka bisa menghilangkan kebencianku? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bunuh semua orang di dunia ini? Katakin Feiyang. Tidak. Aku tidak akan membunuh mereka semua. Tetapi aku akan membiarkan mereka hidup dalam jurang kesakitan. Aku akan membiarkan mereka merasakan keputusasaan yang aku alami saat itu. Setelah banyak bicara, sebenarnya itu hanya satu kalimat. Aku akan bermain-main dengan mereka secara sembarangan. Haha. Kenikmatan mengendalikan nasib dunia dan bermain dengan mereka di telapak tanganmu, Bajingan tidak akan pernah mengerti. Simakun tertawa liar. Mata Kinfei yang tenggelam, dan dia berkata-kata demi kata, Saya pikir kamu tidak ada harapan. Saya putus asa. Kamu harus memikirkan cara menyelamatkan keluarga dan temanmu dulu. Simakun melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh putih muncul dari udara. Itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun putih panjang. Rambut hitamnya berkibar, dan kulitnya seputih salju. Dia tampak seperti peri yang turun ke dunia, tapi ekspresinya sangat dingin. Kinfei yang memandang wanita itu dengan mata gemetar. Itu benar. Orang ini adalah Lin Yi Yi. Fei yang, ayah dan Yan Wei mengirim pesan yang mengatakan bahwa Simakun ingin menggunakan Lin Yi Yi dan yang lainnya untuk berurusan denganmu. Pada saat yang sama, suara Luo Qingzu terdengar di benak Kinfei yang. Kinfei yang diam-diam berkata, Dia telah muncul. Dia telah muncul. Luo Qingzu terkejut dan bertanya, Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Kinfei yang bergumam. Kinfei yang, bagaimana kabarnya? Apakah kamu kesakitan sekarang? Haha. Inilah nikmatnya bermain dengan orang lain. Bahkan jika Anda adalah Kinfei yang, saya khawatir sulit bagi Anda untuk memilih saat ini. Simakun tertawa terbahak-bahak. Kinfei yang terdiam, melihat wajah dan sosok familiar di depannya, matanya penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. 1829 Jika bukan karena dia, Lin Yi tidak akan menjadi sasaran leluhur iblis. Jika dia tidak menjadi sasaran leluhur iblis, dia tidak akan berada dalam situasi seperti ini sekarang. Demikian pula. Jika dia tidak meninggalkan Lin Yi dalam keadaan spiritual, hal ini tidak akan terjadi. Dia ingin melindungi Lin Yi, tapi dia malah menyakitinya. Itu benar. Itu kesalahan dia. Dia seorang diri yang menyebabkan semua ini. Tidak hanya Lin Yi, tetapi juga kakeknya, kakek dari pihak ibu, ibu, putri Duyung, kakek, Ren Wu Shuang, Lei Bao, Wang Yang Feng, dan anggota klan Wang Klan. Mereka semua mengalami situasi seperti itu karena dia. Semua orang benar. Dia adalah pembawa sial. Dia seharusnya tidak muncul di dunia ini. Rasa sakit yang tak ada habisnya dan menyalahkan diri sendiri menenggelamkan Kinfei yang seperti air pasang. Haha. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu sangat kuat? Bahkan kakakku bukan lawanmu. Tapi sekarang, bukankah kamu masih dikalahkan olehku? Dan tanpa menyianyiakan satu prajurit pun. Inilah caranya. Jika kamu ingin menjadi penguasa sejati, kamu tidak hanya perlu memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga memiliki otak. Jelas, kemampuan Tuan Leluhur Iblis lebih baik darimu, Kinfei Yang. Di masa depan, ini akan menjadi dunia Tuan Leluhur Iblis. Dan aku juga akan mengikuti Tuan Leluhur Iblis dan menikmati kemuliaan tertinggi. Simakun tertawa, wajahnya penuh hasrat akan kekuasaan. Hah! Jangan meniup terompetmu sendiri. Menurutku, cara di meneluhur tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Zhao Tai Lai mendengus dingin. Tang Hai berkata, ya, itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tercela dan rendah. Tercela? Rendah? Begitukah caramu memahaminya? Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu terlalu naif dan kekanak-kanakan. Ini adalah menangkap kelemahan lawan. Bisa membuat lawan roboh tanpa usaha apapun. Dengar, bukankah Qin Fei Yang adalah bukti terbaik saat ini? Simakun tersenyum menghina. Keduanya menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, mata mereka penuh kekhawatiran. Lin Yi Yi memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Dia menoleh ke arah Simakun dan berkata, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Simakun tidak marah. Dia menganggup dan berkata, nona Yi Yi benar. Saya akan segera mengeluarkannya. Setelah mengatakan itu, Simakun melambaikan tangannya lagi, dan dua sosok muncul. Mereka adalah dua lelaki tua. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih, berambut putih, dan memancarkan aura halus. Yang lainnya mengenakan pakaian hijau. Meski sudah tua, rambut hitamnya seperti air terjun. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang kaisar yang mengejutkan. Lebih-lebih lagi, aura keduanya sangat kuat. Mereka adalah dua dewa perang. Mereka, Zhao Tai Lai dan Tang Hai bingung. Sementara itu, merasakan aura kedua lelaki tua itu, Qin Fei Yang mendongat dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kirin darah berkata dengan tenang, mereka adalah kakek dan kakek Qin Fei Yang. Apa? Zhao Tai Lai dan Tang Hai terkejut. Mereka mengira kedua lelaki tua ini adalah dewa perang di bawah leluhur iblis. Mereka tidak menyangka bahwa mereka adalah kakek dan kakek Qin Fei Yang. Tunggu. Mengapa Simakun memanggil mereka? Mungkinkah mereka sudah? Zhao Tai Lai memandang Kirin darah dengan heran. Ya. Mereka semua telah dikendalikan oleh Eye of Oblivion Lin Yi. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal Qin Fei Yang sama sekali sekarang. Kirin darah khawatir. Kedua lelaki tua ini pasti lebih sulit bagi Qin Fei Yang untuk menyerah. Simakun menggunakannya untuk menghadapi Qin Fei Yang. Konsekuensinya. Memikirkan hal ini, ia tidak berani memikirkannya lagi. Mereka juga sedang dikendalikan. Mendengar kata-kata Kirin darah, mata Qin Fei Yang bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Mengapa? Mengapa memperlakukan kedua lelaki tua ini dengan begitu kejam? Mengapa memperlakukannya begitu kejam? Dikendalikan, bukankah berarti dia harus bertengkar dengan kakek dan kakeknya nanti? Menghadapi kedua lelaki tua ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Tang Hai melirik Qin Fei Yang, menatap kedua lelaki tua itu, dan berkata, lalu siapa kakek tuan muda, dan siapa kakek tuan muda? Orang tua berjubah putih adalah kakek Qin Fei Yang, Lu Yun. Orang tua berjubah hijau adalah kakek Qin Fei Yang, Kai Sarchen. Keduanya adalah kartu truf terbesar di tangan leluhur iblis. Aku tidak menyangka akan digunakan secepat ini. Kirin darah berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana dengan basis budidaya mereka? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Kirin darah berkata, meskipun mereka dikendalikan oleh Eye of Oblivion dan akan melupakan segalanya, budidaya mereka tidak akan terganggu. Mereka berdua telah melangkah ke alam dewa perang sejak lama. Sepertinya situasinya sangat buruk. Zhao Tai Lai bergumam. Iya. Keduanya dibawa pergi oleh leluhur iblis karena Qin Fei Yang. Bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi Qin Fei Yang menghadapi mereka sekarang. Jika keduanya bergerak, bahkan Qin Fei Yang tidak akan melawan. Kata Kirin darah. Mata Tang Hai berkilat dingin, dan dia berkata, jika tuan muda tidak melawan, masih ada kami. Kami akan bertindak sesuai situasi. Kirin darah melirik ke arah Tang Hai dan berpikir, setidaknya kamu memiliki kesadaran. Jika mereka tidak bergerak, kali ini mereka akan tamat. Tidak. Aku tidak bisa melawan mereka. Mereka adalah kakekku, kakekku. Bagaimana aku bisa melawan mereka? Dia melihat ke arah Qin Fei Yang lagi. Saat ini, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Air mata mengaburkan pandangannya. Meskipun dia tidak mengingat kedua lelaki tua ini, seperti yang dikatakan Kirin darah, kakek dan kakeknya dibawa pergi oleh leluhur iblis karena dia. Dia tidak berani memikirkan bagaimana kakek dan kakeknya menghabiskan bertahun-tahun di leluhur iblis. Ya, itu semua salahnya. Kenapa dia harus muncul di dunia ini dan melibatkan orang yang dicintainya? Hatinya sakit seperti pisau, dan dia tidak sabar untuk mati di sini. Saat aku mendengar rumor tentangmu sebelumnya, aku mengira kamu adalah pemuda yang hebat, tapi sekarang sepertinya kamu biasa saja. Si Makun mencibir. Sebenarnya, dia sudah menduga adegan ini sejak lama. Bagi sebagian orang, selama kepentingannya terancam, meskipun itu kakek atau kakeknya sendiri, mereka akan membunuh mereka dengan kejam. Tapi Kinfei yang tidak mau. Karena dia adalah orang seperti itu. Jadi selama dia menunjukkan dua kartu truf ini, itu sama saja dengan kemenangan. Si Makun memandang Lin Yi Yi dan berkata sambil tersenyum, Nona Yi Yi, kamu bisa bergerak sekarang. Mata indah Lin Yi Yi berkedip dengan niat membunuh. Dia menatap Kinfei yang tanpa emosi di matanya, dan berkata, saya tidak tahu mengapa anda dengan kejam membunuh orang tua dan keluarga saya, tetapi darah harus dibayar dengan darah. Sekarang, atas kesalahan yang anda buat di masa lalu, maafkan dirimu sendiri dan bunuh dia untukku. Suaranya jatuh. Lu Yun dan Kaisar Chen segera melepaskan aura mereka dan bergegas menuju Kinfei yang seperti kilat. Mata dingin itu juga tanpa emosi. Tuan muda. Teriak Zhao Tai Lai. Blut Kirin berkata dengan marah, tidak ada gunanya. Dia benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Kalau begitu biarkan aku mengakhirinya. Mata Tanghai dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya meletus seperti gunung berapi. Urusi urusanmu sendiri. Simakun mengangkat alisnya. Tapi saat Simakun berbicara, Kinfei yang meraih Tanghai dan berteriak, mereka adalah kakek dan kakeku, apa yang ingin kamu lakukan? Tamparan. Tanghai mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Kinfei yang dengan keras. Tang tua, apa yang kamu lakukan? Wajah Zhao Tai Lai berubah dan berteriak. Aku ingin membangunkannya. Tanghai berkata dengan wajah muram, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, lihatlah mereka dengan jelas. Apakah mereka kakek atau kakekmu sekarang? Kinfei yang memandang Lu Yun dan Kaisar Chen, wajahnya penuh kesakitan. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Mereka bukan lagi kakekmu. Aku tahu sulit bagimu untuk melakukannya. Jika aku jadi kamu, aku juga tidak akan bisa melakukannya. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan. Entah mereka mati, atau kita mati. Tanghai berteriak. Tetapi, Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tidak ada tapi. Kita hanya punya satu pilihan, dan itu adalah membunuh mereka. Kata Tanghai. Tidak. Saya tidak bisa melakukan ini. Mereka berada dalam situasi ini karena aku. Kinfei yang bergumam. Bangun-bangun. Apa gunanya menyalahkan dirimu sendiri sekarang? Apakah kamu ingin melihat kekaisaran Kin besar hancur di tangan mereka? Lihat dirimu sekarang. Apakah kamu benar-benar tuan muda yang aku bersumpah untuk mengikutinya? Tanghai meraung. Aku tidak mau. Tetapi, Kinfei yang menggelengkan kepalanya, tangannya terkepal, dan darah mengalir dari tangannya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tanghai mendorong Kinfei yang menjauh dan menoleh untuk melihat Lu Yun dan Kaisar Chen yang pembunuh. Kamu sangat beruntung memiliki cucu yang peduli padamu. Jika kamu masih peduli pada tuan muda, bangunlah sekarang. Jangan digunakan oleh mereka. Dia hampir mengucapkan kalimat terakhir, dan itu bergema di langit. Namun, Lu Yun dan Kaisar Chen tidak menanggapi. Percuma saja. Selama mereka dikendalikan oleh Eye of Oblivion, tidak ada yang bisa membangunkan mereka. Tapi, kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain. Simakun memandang Tanghai dan kemudian melihat kirin darah dan Zao Tai Lai, sepertinya aku harus menemukan sesuatu untuk kamu lakukan. Suara mendesing. Saat berikutnya, tiga pria dan dua binatang muncul di samping Simakun. Kedua binatang itu adalah kirin air dan kirin tinta. Dan dari ketiga laki-laki tersebut, salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut merah panjang dan mengenakan jubah merah. Itu benar. Itu adalah Raja Api. Dua lainnya adalah pria Parubaya. Salah satunya memiliki tubuh kekar dan tinggi 1,9 meter. Bagian atas tubuhnya telanjang, dan dia hanya mengenakan celana dalam. Celana dalamnya terbuat dari kulit binatang, dan kepalanya penuh dengan rambut hitam tebal. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Orang lainnya kurus dan relatif pendek. Tingginya sekitar 1,6 meter, tapi rambut hitam tebalnya menutupi bahunya. Seluruh tubuhnya diselimuti gumpalan kabut hitam, dan ada aura ganas yang mengejutkan di antara alisnya. Kirin air, Kirin tinta, Raja Api, Raja Iblis Hitam, Raja Langit. Melihat tiga pria dan satu binatang, wajah kirin darah itu tiba-tiba tenggelam. Pria parubaya dengan rambut pendek menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Blut kirin, aku benar-benar tidak tahu apa yang memberimu keberanian untuk menghianati Demon Alpa. Pria ini adalah salah satu dewa perang Demon Alpa, Raja Langit. 1830. Hentikan omong kosong itu. Jika leluhur iblis benar-benar mempercayai kita, mengapa dia menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan kita? Satu-satunya orang yang benar-benar dipercaya oleh leluhur iblis adalah Sima Yuan dan Sima Kun. Hanya orang idiot sepertimu yang mau bekerja keras untuknya. Kirin darah itu mencibir. Salah, salah, salah. Kami hanya beradaptasi dengan situasi. Siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan leluhur iblis? Pria parubaya yang diselimuti kabut itu menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Hitam, bolehkah aku memanggilmu katak di dasar sumur? Leluhur iblis sangat kuat, tapi ada banyak orang yang lebih kuat darinya di dunia ini. Qin Yuan dan Snow Python adalah salah satunya. Tentu saja, ada juga Qin Fei Yang. Kata Kirin darah. Qin Fei Yang. Raja Iblis Hitam tercengang. Dia melirik Qin Fei Yang dan tertawa. Kirin darah, apakah kamu bercanda? Bakat Qin Fei Yang sangat menakutkan. Bukan tidak mungkin dia bisa melampaui leluhur iblis, tapi saat ini, dia masih jauh dari itu. Kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Kamu tidak akan pernah mengerti betapa menakutkannya Qin Fei Yang. Kirin darah itu mencibir. Di masa lalu, dia seperti Raja Iblis Hitam. Itu meremehkan Qin Fei Yang. Namun, setelah berinteraksi dengan Qin Fei Yang, ia menyadari bahwa dia adalah manusia yang bisa membuat siapapun putus asa. Mari kita hentikan omong kosong itu. Pergi dan hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu pertempuran antara Qin Fei Yang dan kakeknya. Kata Sima Kun. Dipahami. Ketiga pria dan dua binatang itu tertawa dan segera menyerang Tang Hai dan Sao Tai. Kamu ingin menghentikan kami? Kirin darah itu berteriak. Pedang pembuluh darah naga terbangun dan menebas. Raja Tianwu menggelengkan kepalanya dan berkata, kasihan sekali Sima Yuan. Dia mati di tangan sampah sepertimu. Terlepas dari apakah itu kelompok kilin air atau Raja Tianwu, mereka semua mengabaikan pedang pembuluh darah naga dan tidak berhenti. Dentang. Saat pedang pembuluh darah naga terbangun, Sima Kun juga membangunkan pavilion angin bulan. Dua artefak dewa tingkat tertinggi bentrok lagi. Tuan Muda. Melihat ini, Tang Hai meraung ke arah Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai berteriak, Tang tua, percayalah pada Tuan Muda. Beri dia waktu, dia pasti bisa melakukannya. Datang dan tangani mereka bersamaku. Lelucon yang luar biasa. Tidak mungkin dia bisa menangani tiga dewa pertempuran dan dua binatang gadli sendirian. Tang Hai melirik Qin Fei Yang, mengertakkan gigi, dan berbalik menatap Raja Iblis Hitam. Kaulah yang mengatakan bahwa Tuan Muda masih kekurangan, kan? Baiklah, aku akan mulai denganmu. Dentang. Selesai berbicara. Tang Hai meraih belati hitam dan menyerang Raja Iblis Hitam seperti sambaran petir. Membuatku menjadi contoh. Berhentilah membual. Raja Iblis Hitam melambaikan tangannya, dan pedang perang muncul, menghadap Tang Hai. Dentang. Saat belati dan pedang perang bertemu, keduanya berimbang. Hem. Raja Iblis Hitam melihat belati di tangan Tang Hai dengan heran. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, jadi ini adalah artefak ilahi bermutu tinggi. Pantas saja kau begitu percaya diri. Tapi pedangku ini juga merupakan artefak ilahi bermutu tinggi. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak ilahi bermutu tinggi? Tang Hai tersenyum meremehkan. Auranya tiba-tiba menghilang. Seperti hantu, dia mengambil langkah ke depan dan langsung muncul di belakang Raja Iblis Hitam, mengayunkan belatinya dengan ganas. Kecepatan ini. Raja Iblis Hitam terkejut. Dia dengan cepat terjun ke bawah dan melarikan diri ke langit. Ah. Namun. Dia masih terlambat satu langkah. Setelah jeritan yang menyakitkan, luka yang dalam muncul di punggung Raja Iblis Hitam. Darah mengucur dari lukanya. Sangat cepat. Raja Iblis Hitam bermandikan keringat dingin. Jika bukan karena reaksi cepatnya, pedang ini akan membelahnya menjadi dua. Benar saja, tidak ada orang yang dipilih oleh Kinfei Yang dan diterima sebagai bawahannya yang berkarakter sederhana. Pada saat yang sama. Raja Tianwu, Raja Yan, Kilin Air, dan Tinta Kilin semuanya memandang Tang Hai dengan kaget. Hanya dalam satu pertemuan, dia telah melukai Raja Iblis Hitam. Kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kalian masih belum tahu, kecepatan Tang Hai sebanding dengan Tuan Muda. Konsekuensi meremehkan dia sangat serius. Namun, karena Tang Hai sangat putus asa, bagaimana aku bisa ceroboh? Zao Tai Lai bergumam. Dia mengeluarkan kapaknya yang berkarat dan mengayunkannya ke arah Raja Tianwu ketika dia tidak memperhatikan. Bilahnya menusup tulang. Raja Tianwu dengan cepat menghindar, tetapi ada luka mengerikan di bahunya. Ini adalah harga dari kecerobohan. Meskipun Tang Hai kuat, aku tidak mudah menyerah. Zao Tai Lai tertawa liar. Dia memegang kapak dan menyerang Raja Tianwu. Bawahan Qin Fei yang memang kuat. Namun, ini lebih menarik. Raja Tianwu tertawa dengan kejam. Darah di tubuhnya melonjak. Dia maju selangkah dan memukul kapak dengan tangan kosong. Apa? Zao Tai Lai terkejut. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Karena itu masalahnya, tidak perlu bersikap sopan. Aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Dentang. Ledakan. Namun, ketika kapak dan tangan Raja Tianwu bertemu, Zao Tai Lai sangat terkejut hingga lidahnya keluh. Ketajaman kapak terlihat jelas bagi semua orang. Namun saat ini, hanya meninggalkan luka di tangan Raja Tianwu. Bagaimana tubuh seseorang bisa sekuat itu? Seseorang harus mengetahuinya. Bahkan jika kapaknya tidak dapat dihidupkan kembali, itu masih sebanding dengan artefak ilahi tingkat tinggi. Tahukah kamu mengapa aku dipanggil Raja Tianwu? Itu karena tubuhku. Selama aku mengaktifkan teknik ilahi bela diri surgawi, tubuhku akan sebanding dengan artefak ilahi bermutu tinggi. Raja Tianwu tertawa bangga dan sekali lagi menyerang Zao Tai Lai dengan tangan kosong. Raja Yan juga menyerang Zao Tai Lai. Mata Zao Tai Lai meredup. Sepertinya dia sedang menghadapi pertarungan yang sulit. Memalukan sekali terluka begitu parah. Namun, inilah akhirnya. Pada saat yang sama, Raja Iblis Hitam tertawa dengan kejam. Kabut Iblis yang menakutkan muncul di sekelilingnya. Dia mengambil pedangnya dan menyerang Tang Hai. Kilin air dan kilin tinta melirik ke medan perang dan menyerang Tang Hai. Karena situasinya sudah jelas, Tang Hai lebih sulit dihadapi daripada Zao Tai Lai. Pertarungan langsung dimulai. Apakah itu blut kilin atau Zao Tai Lai? Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah. Di sisi lain, Qin Fei Yang juga menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Yun dan Kaisar Chen sudah berada di depannya. Aku tidak bisa bergerak. Tapi Qin Fei Yang masih menundukkan kepalanya. Pikirannya kacau. Dela, biarkan aku yang melakukannya. Tiba-tiba, suara Iblis Batin terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berteriak, Tidak, mereka bukan musuh kita, itu kakek dan kakek. Kalau begitu bunuh Lin Yi. Selama Lin Yi mati, kendali I of Oblivion pada mereka akan hilang secara alami. Kata Iblis Batin. Bunuh Lin Yi. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya, melihat melewati Lu Yun dan Kaisar Chen, dan menatap Lin Yi. Bagi Lin Yi, dia berhutang terlalu banyak padanya dalam hidup ini. Lin Yi menjadi seperti ini karena dia merindukan kekuatan dan ingin berada di sisinya. Itu sebabnya dia dimanfaatkan oleh leluhur Iblis. Sekarang dia diminta untuk membunuh Lin Yi, bagaimana dia bisa melakukannya? Bahkan jika dia tahu bahwa dia bisa menggunakan gerbang reinkarnasi untuk membangkitkannya di masa depan, dia tidak bisa kejam. Ledakan Kaisar Chen dan Lu Yun bergegas mendekat dan meninju dada Qin Fei Yang tanpa ampun. Engah Qin Fei Yang segera memuntahkan setegup darah dan terbang seperti meteorit. Namun, fisiknya baik-baik saja. Karena setelah ditempa oleh kekuatan guntur, tubuh fisiknya saat ini setidaknya sebanding dengan artefak dewa kelas menengah. Tuan Muda, kami semua percaya padamu. Kamu harus bersemangat. Tang Hai bergumam. Sekarang, bahkan jika dia ingin membantu Qin Fei Yang, dia tidak dapat melakukannya. Karena dalam menghadapi Raja Iblis Hitam, kilin air, dan kilin tinta, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak melawan? Apakah karena kamu tahu bahwa kamu telah berdosa dan terkutup di dalam hatimu, sehingga kamu tidak mempunyai wajah untuk melawan? Lin Yi memandang Qin Fei Yang dengan dingin dan berkata, Yi, benarkah demikian? Tidak. Saya tidak tahan untuk melawan. Salah satunya adalah kakekku, dan yang lainnya adalah kakekku. Bagaimana aku bisa melawan? Yi, kamu tidak ingat aku? Apakah kamu lupa apa yang kita lalui di kota Iron Ox? Apakah kamu lupa apa yang terjadi di kota Yan? Dalam hati kami, kami adalah orang yang paling penting. Aku mohon, tolong bangun. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Qin Fei Yang meraung. Kota Iron Ox apa? Kota Yan apa? Itu tidak masuk akal. Antara kamu dan aku, yang ada hanyalah pertikaian darah. Membunuh. Lin Yi berteriak. Lu Yun dan Kai Sarchen sekali lagi menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang secara naluriah mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi ketika dia melihat dua wajah tua itu, hatinya tiba-tiba melunak. Ledakan. Namun, Kai Sarchen dan Lu Yun tidak menunjukkan belas kasihan. Sekali lagi, mereka meledakan dada Qin Fei Yang. Jangan berpikir jika kamu tidak melawan, aku akan mempercayaimu. Jangan berpikir jika kamu tidak melawan, aku akan berbelas kasihan padamu. Mata Lin Yi sedingin es. Kai Sarchen dan Lu Yun juga penuh dengan niat membunuh. Mereka membombardir Qin Fei Yang dengan panik. Retakan. Bahkan tubuh Qin Fei Yang mulai runtuh. Tulang dewa di dadanya mulai patah satu demi satu. Darah muncrat dari mulutnya tanpa henti. Kakek, kakek. Qin Fei Yang sepertinya mati rasa. Dia membiarkan dua lelaki tua di depannya membombardirnya dengan pukulan demi pukulan. Hatinya sangat tidak berdaya. Siapa yang bisa mengajarinya apa yang harus dilakukan? Bagaimana ini mungkin? Sima Kun, yang bertarung dengan blut kirin, secara tidak sengaja melihat situasi Qin Fei Yang. Dia tiba-tiba merasa tidak percaya. Kita harus tahu. Kai Sarchen dan Lu Yun baru saja menjadi dewa perang. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, Qin Fei Yang tidak terluka sama sekali. Mungkinkah dia, seperti Raja Tianwu, telah menguasai semacam seni dewa yang dapat memperkuat tubuh? Bajingan, apa yang kamu lihat? Blut kirin meraung dan menebas dengan pedang pembuluh darah naga. Huh. Sima Kun mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan menyerang Win Moon Pavilion. Dentang. Dua artefak ilahi tingkat tertinggi bertabrakan dengan gila-gilaan. Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke segala arah. Saya ragu-ragu. Saya malah akan menderita. Kamu harus membuat pilihan. Iblis batin sangat cemas di dalam kastil. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat tubuh Qin Fei Yang, dia akan mati di tangan Kaisar Chen dan Lu Yun. Luo Qingzu dan yang lainnya berdiri di belakang iblis batin. Mereka memandang Qin Fei Yang di layar dengan ekspresi khawatir. Meskipun kastil sekarang berada di bawah kendali Qin Fei Yang, iblis batin juga dapat menggunakan kemampuan dasar kastil, seperti memata-matai medan perang di luar.